berdoa tidak pernah dicukupkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febini Hayati Sipgo yang akan dipanggil dengan Febini sebagai MC Stardegus Moderator yang akan menemani kalian pada acara kali ini. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir dan membuat bikinnya lebih bermakna dengan datang ke WhatsApp kali ini. Tidak lupa, saya ucapkan selamat datang kepada Yang terhormat, Bapak Ahmad Syauki Ahsan, Eskom MT selaku Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika PENS Yang terhormat, Bapak Nur Rashid Mutadai, Eskom MT selaku Ketua Program Studi D3 Teknik Informatika PENS Yang terhormat, Mas Jani Dwi Hermawan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika PENS Dan yang terhormat, Mas Jeffrey Dewangga selaku materi kita pada WhatsApp kali ini. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia semuanya. Saya mau nanya nih dari kalian, udah ada gambaran nggak sih mengenai apa itu Vue.js? Atau mungkin dari kalian ada yang udah mempelajari Vue.js sebelumnya? Kalau dari aku sih, jujur saya masih awam banget sih sama Vue.js. Wah, kira-kira gimana sih implementasi dari Vue.js itu? Gimana caranya membangun klinik asetektur di Vue.js? Nah, setelah ini, kekepuan kita mengenai Vue.js bakalan terjawab nih. Sebelum acara selanjutnya, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib selama berlangsungnya acara. Tata tertib selama berlangsungnya acara. Yang pertama, peserta diharapkan jaga kesopanan selama acara berlangsung. Dua, peserta diusahakan menyalakan kamera jika tidak ada kendala, serta menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh pihak panitia. Tiga, peserta yang ingin berpendapat atau bertanya wajib menyalakan fitur resen terlebih dahulu dan dapat mengaktifkan mikrofon setelah bersiakan oleh MC atau dapat menggunakan platform Slido yang telah disediakan oleh panitia. Empat, dalam berpendapat atau menajukan pertanyaan, peserta wajib menyertakan nama dan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Lima, selama acara berlangsung, peserta wajib menonaktifkan mikrofon kecuali sudah dipersilakan oleh MC. Saya harap setelah tertib yang ada dapat dipatuhi selama berlangsungnya acara ya teman-teman. Dan jangan lupa, untuk yang bisa on-camp, dipersilakan untuk on-camp ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Di sini sudah ada Mas Dhani yang sudah hadir nih. Langsung aja kita dengarkan sambutan dari Tua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika PENS oleh Mas Dhani Bihermawan. Untuk Mas Dhani, waktu dan media dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Bebi. Sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa on-camp terlebih dahulu ya. Mungkin bisa lewat face aja. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, Bapak Ahmad Syaki Ahsan, Eskom MT, selaku Kaprodidia Mbak Teknik Informatika PENS. Dan juga Bapak Nur Roshid Muktadai Eskom MT, selaku Kaprodidia Tiga Teknik Informatika PENS. Dan juga Mas Jifri, selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang sepertinya udah, ini ya Mas, ya udah langganan cukup banyak nih. Dengan webinarnya Himit. Terima kasih Mas, sudah menyempatkan waktunya juga. Serta teman-teman panitia yang saya banggakan dan peserta-pesertanya. Wujud syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini, dalam keadaan sehat, semuanya, dan juga saya harap sudah siap menerima materi-materi yang akan diberikan pada workshop pagi hari ini. Ya, tentunya ya sebagai seorang anak IT, anak IT itu lebih banyak kemungkinan sebagian besar kerjanya ngoding-ngoding. Cuman kalau urusan ngoding mungkin udah banyak diajarkan di materi-materi perkuliahan tentang logikanya, tentang bahasa-bahasanya, itu juga diajarkan di perkuliahan. Cuman salah satu hal yang juga patut untuk diperhatikan dalam segi ya, segi mengoding itu adalah gimana caranya agar kodingan kita itu selain bisa dijalankan, juga bisa dikatakan terlihat bersih dari berbagai hal yang mungkin kita tahu dikenal sebagai coach mail sih. Itu bagaimana cara kita agar membuat kodingan kita itu bersih dan mudah dibaca untuk developer ataupun programmer-programmer lainnya. Nah, salah satunya mungkin nanti akan dijelaskan beberapa ya, di workshop pada pagi hari ini tentang how to implement Vue.js Clean Architecture. Ya, harapannya semoga dengan adanya workshop pada pagi hari ini, seluruh peserta ya, seluruh peserta yang mengikuti dapat mendapatkan materi yang bermanfaat dan juga harapannya bisa diimplementasikan ya, bisa segera diimplementasikan mungkin di proyek-proyek kuliahnya ataupun di proyek-proyek sekolahnya ataupun sampai di pekerjaannya nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya minta maaf. Stay safe and stay healthy untuk semuanya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dhani untuk sambutannya selaku kuah himpunan mahasiswa teknik informatika PENS. Nah, sambutan selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Rasyid Mertada'i Eskom-MT, selaku Ketua Program Studi D3 Teknik Informatika PENS dan Bapak Ahmad Syauki Ahsan Eskom-MT selaku Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika PENS. Namun, berhubung keduanya sedang berlanggan hadir pada hari ini, maka izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata pesan dari Bapak Rasyid dan Bapak Syauki, yakni diharapkan bahwa acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan benar-benar bisa membawa manfaat bagi para peserta-peserta yang hadir di acara hari ini. Nah, sebelum lanjut ke acara yang paling ditunggu-tunggu nih, boleh kali ya kalau saya mau memperkenalkan materi hebat kita terlebih dahulu nih. Nah, materi kita pada hari ini adalah Mas Jeffrey Diwangga, yang dulunya pernah menempuh pendidikan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya pada tahun 2016 hingga 2019. Selain itu, dia juga memiliki banyak pengalaman loh, salah satunya pernah menjadi spesialis programing di Katerstaff Presiden RI pada tahun 2019 hingga September 2019. Nah, buat lebih lanjutnya, saya ingin menyapa Mas Jeffrey dulu nih. Halo Mas Jeffrey. Halo, suara aku kedengeran kah? Aku masuk Mas. Oke, siap. Thank you. Ya, gimana kabarinya Mas? Alhamdulillah, baik. Teman-teman, gimana semua? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan selalu ya Mas. Gimana nih Mas? Udah siap kan Mas buat sharing-sharing mengenai Vue.js? Kalau ditanya siapa atau enggak, harus siap sih. Karena suatu hal yang sangat saya sukai, sharing ilmu ke teman-teman gitu. Oke, kalau gitu, untuk persikat waktu, langsung aja kita masuk ke penyampaian materi. Untuk yang ingin bertanya, nanti akan ada sesi tanya-jawab setelah penyampaian materi. Teman-teman bisa resen terlebih dahulu, kemudian bisa on-mic setelah dipersilahkan oleh moderator atau mengetikkan pertanyaannya di link slido yang akan dikirimkan oleh Panikia di kolom chat. Oh iya, buat para peserta, dimohon untuk memperhatikan baik-baik materinya ya. Karena setelah acara berlangsung ini, nanti bakalan ada challenge yang mana akan ada reward yang menarik loh. Oke, langsung aja untuk Mas Jifri, waktu dan media saya persilahkan. Oke, siap. Thank you. Wait ya. Sebentar. Oke, layar ku kelihatankah teman-teman? Kelihatan Mas Jifri. Oke, kelihatan apa nih? Itu, VUGS Clean Architecture. Ini Tensi Sdana. Oke, thank you. Oke, thank you so much teman-teman yang udah, apa ya, hadir di weekend ini. Aku tahu teman-teman pasti banyak kegiatan, enak-enak apa ya, istilahnya itu istirahat gitu di weekend. Tapi teman-teman menyempatkan hadir di sini. Thank you. Semoga nanti kita, apa ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sama-sama mendapatkan ilmu. Terus, mungkin tadi sudah sempat dikenalin juga sama, saya coba kenalin diri lagi. Nama saya Jifri Dewangga. Saat ini saya bekerja sebagai software development engineer di Dana Indonesia. Selanjutnya, mungkin saya pengen lebih, apa ya, interaksi sama teman-teman gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa minta tolong untuk akses alamat ini, menti.com, terus, atau enggak, scan QR ini, terus nanti masukin kode ini nih, 55909609. Nah, aku share di kolom chat zoom, 55909, 5590, oh, oke sih. Nah, kalau udah, nanti di situ bakalan ada pertanyaan, teman-teman minta tolong, apa namanya, jawab aja pertanyaannya di situ. Oh, dari Mas Sudadamar, enggak ada pilihan nganggur. Masnya bisa pilih lainnya, Mas. Gitu, nah, ini masih kelihatan kan ya layarku ya? Masih kelihatan, Mas. Oke, siap, thank you. Nah, di sini aku pengen apa ya, lebih mengenal teman-teman gitu. Nah, di sini cukup banyak dari mahasiswa, terus ada freelancer, karyawan juga, terus lainnya juga ada. Dan, kalau nggak salah, jawaban ini tuh multiple choice, maksudnya teman-teman bisa jawab lebih dari satu, kalau nggak salah sih. Jadi, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang juga freelancer, yang juga karyawan gitu. Nah, mungkin aku pengen, apa namanya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, bentar deh. Siapa ya, coba. Kayaknya saya, saya lagi lihat ini, apa namanya, partisipan. Terus, ada nama yang cukup tidak asing bagi saya. Mungkin kalau nggak salah, Mas ini tuh udah pernah join gitu, atau kita pernah interaksi gitu, saya lupa. Mas Bayhaki Albiruni. Halo, Mas. Halo, Mas. Halo. Sepertinya Mas Bayhaki masih belum bisa on week. Atau coba teman-teman yang lain ya. Siapa ya. Coba. Mas udah damer deh, tadi sempat chat juga. Halo, Mas. Mas udah damer. Bisa on week kah? Hmm. Oke, sepertinya. Sepertinya Mas udah damer juga belum bisa on week. Kira-kira siapa ya yang bisa on week. Ini dia yang terakhir chat. Mas Dimas Raga. Halo, Mas. Halo. Oh, siapa nih? Mas Dimas ya? Mas Dimas Raga ya? Iya. Oke, Mas. Mas, sekarang kesibukannya apa nih, Mas? Masih sekolah. Oh, sekolah. Sekolah di mana, Mas? SMK 5. Wah, keren-keren. SMK 5 mana tuh? Surabaya. Wah, Surabaya. Gimana, Mas? STM bangunan itu tuh. Oh, oke. Oke, siap. Nah, mungkin aku pengen tanya dulu deh ke Mas Dimas. Mas, apa namanya, udah pernah ngoding view kah? Atau udah pernah ngoding web gitu, Mas? Kalau untuk ngoding web, belum pernah. Oke, belum pernah. Terus biasanya ngoding apa tuh, Mas? Mungkin sebelumnya SMK-nya jurusan apa, Mas? Elektronika. Oh, elektronika. Oke, siap. Oh, berarti kayak, apa namanya, yang dipelajari tuh tentang elektro-elektro gitu ya? Iya. Pasti Masnya jago banget nih ngerangkai-ngerangkai, apa ya, itu yang gak tau, aku lupa dulu pas SMP pernah ini elektro gitu. Ya, begitu. Oke, thank you Mas Dimas. Nanti coba kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terus setelah pilihan profesi, sudah tidak ada hal-hal lainnya. Ada, sebentar ya. Aku next. Nah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seberapa familiar kamu dengan teknologi berikut? Nah, itu masih di alaman tadi, nanti ganti pertanyaan gitu. Oke, saya juga gak bisa buka Safari. Kalau misalkan dicoba di broselain gitu, bisakah Mas Nur Muhammad? Oke, ada sekitar berapa nih? 16, 14, atau 17 orang. Jago banget HTML. Wah, keren. Oke, siap dicoba dulu. Terus ada sekitar, berapa ini? 23 orang, jago CSS. Terus, JavaScript ada pertengahan nih. Semakin ke kiri, JavaScript ada 18 orang. Terus, apa namanya? Vue.js, sekitar 13 orang cukup jago gitu. Terus, 38 orang masih belum tahu apa itu Vue.js. Mungkin teman-teman yang milih bagian kiri Vue.js, mungkin bisa open mic gitu siapa. Nanti coba kita ngobrol-ngobrol. Siapa ya? Atau aku panggil nih. Wah, ini nih ada nama yang ini, nama paling menarik nih. Mas atau Mbani? Paling menarik. Halo. Halo. Oh, udah open mic, tapi masih belum kedengeran suaranya. Halo. Masih belum kedengeran ya? Siapa? Teman-teman? Atau udah? Belum, Mas. Oh, belum. Belum masuk ya. Oke. Oke. Oke, mungkin kita ngobrol di lain waktu, Mas. Paling menarik. Kayaknya namanya paling menarik banget nih. Terus, coba ini ada... Iya, Wahyudi Chris Dianto. Halo, Mas. Halo. Iya, halo. Oke, sip. Sekarang kesibukannya apa, Mas? Lagi dimana sekarang, terus udah pernah ngoding VJS kah? Atau apa namanya? Javascript atau web gitu. Halo, Mas. Mas, Pak Yudi. Gak kedengeran sih, Mas. Mas, ya. Tes? Wah, siup. Keren. Wah, mic-nya kayak gitu nih. Streamer nih. Iya, tes. Udah ya, Kak? Oke, sip. Udah, Mas? Iya, aku magang sih, Kak. BTW. Terus, aku juga masih belajar banget tentang view. Di tempat magang aku, gak pake view sih, tapi pake alpine. Jadi, aku... Ya, kurang lebih mirip-mirip sih keduanya. Wah, iya. Keren, tuh, alpine. Lebih apa ya? Lebih simpel, kecil gitu kan? Iya. Oke. Soalnya, pas di modegnitor juga di tempat. Jadi, apa, aku... Apa, karena alpine itu mirip-mirip sama view, cuma dia bisa di, apa, HTML biasa. Jadi, ya, aku pake itu. Oh, oke. Sama temen-temen. Oke, ya. Sebenernya, kalau misalkan mau include ke HTML biasa, view itu bisa kok. Bisa banget. Nah, temen-temen aku pada gak mau pake itu. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Damesinnya dimana, Mas, sekarang, Mas? Tangerang. Wah, Tangerang. Wah, jauh ya. Gak jauh, cukup-cukup berdeket sama saya. Saya Jakarta, di sini. Wah. Oke. Thank you, Mas Wahyudi. Eh, sebelumnya, tadi Mas Wahyudi streamer ya? Atau suka YouTube gitu? Enggak. Ini buat kebutuhan, biar jelas aja sih kalau ngomong. Oh, oke, oke. Ya. Sekarang lagi, ini ya, apa namanya? Kerja remote juga, biar. Biar. Ya, biar kedengeran lebih jelas gitu. Oke. Thank you so much, Mas Wahyudi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terus, kayaknya masih ada pertanyaan selanjutnya. Oh, gak ada. Oke, sip. Thank you. Thank you, temen-temen. Terus, kita balik lagi ke materi. Nah, sebelumnya saya ingin disclaimer juga. Saya di sini belum apa ya. Menurut saya tuh masih belum cukup ahli atau bisa disebut ahli. Jadi, kita sama-sama belajar gitu. Kodingan saya juga masih, apa ya, belum terlalu bagus. Jadi, ya, aku harap teman-teman bisa sama-sama belajar gitu. Seperti yang ada di gambar ini. Padahal, kodingan saya juga masih belum bagus, tapi memberikan advice tentang kodingan kayak gitu. Ya, kita sama-sama belajar lah. Terus, seperti yang aku bilang tadi, di sini aku pengen itu jadi suatu tempat untuk kita belajar bareng-bareng. Kalau misalkan nanti di tengah jalan ada part yang menurut teman-teman, wah ini kurang baik nih mas, mungkin langsung ngomong aja gitu, atau bisa lewat chat gitu. Nggak usah malu-malu, aku pengen membangun suatu ekosistem yang teman-teman itu nyaman untuk mengungkapin gitu. Nggak ada yang ngejudge, nggak ada yang apa, pokoknya nggak ada yang ngejudge lah. Nggak ada benar atau salah, kita diskusi aja kayak gitu, sama-sama belajar. Oke, terus, kalau teman-teman nanya nih, kan tadi judulnya itu mengenai clean arsitektur. Nah, clean arsitektur itu kayak gimana sih? Itu sebenarnya tergantung gitu. Jadi sebenarnya, kalau pendapat saya ya, hampir semua pertanyaan di dunia IT itu jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung konteksnya. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya ke saya, mas kalau misalkan pakai Vue.js itu baiknya kayak gimana? Mas, misalkan framework untuk front-end itu baiknya apa gitu? Mas, framework untuk back-end itu apa gitu? Atau bahasa pemrograman pun, itu juga jawabannya tergantung. Saya harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang teman-teman kayak gimana, teman-teman itu tujuannya membangun untuk apa. Terus, yang mungkin sempat, bukan sempat ya, sering dilupakan adalah deadline. Deadline teman-teman mengerjakan itu kapan? Terus, teman-teman udah familiar sama apa? Dan ada hal lain juga menurut saya yang sering dilupakan adalah teman-teman itu tipe orang yang seperti apa. Mungkin ada orang yang suka banget tantangan gitu. Walaupun deadline-nya mepet, tetap mencoba gitu. Wah, pakai ini aja kayaknya seru nih. Kayak contohnya Mas Yudi tadi. Teman-temannya nggak suka pakai view. Kita coba aja pakai Alvin gitu. Mungkin dari teman-temannya suka hal yang challenge gitu. Terus akhirnya dicoba. Terus, ya kayak gitu. Semua pertanyaan di software engineering itu jawabannya adalah tergantung. Jadi kita harus lebih banyak ngobrol gitu. Makanya kalau teman-teman udah familiar sama yang namanya SDLC, Software Development Life Vehicle, itu kan step pertamanya adalah requirement gathering. Jadi kita harus mengetahui lebih dalam requirement dari suatu aplikasi atau suatu proyek yang ingin kita buat. Nah, itu juga salah satu hal yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang itu tadi. Mengetahui konteks teman-teman. Kayak gitu. Terus, selanjutnya yang pengen saya highlight adalah clean architecture itu nggak sekedar cuman coding aja, best practice aja, tapi yang penting adalah konsep dan mindset. Nah, itu kayak gimana? Mungkin, apa namanya? Kita bisa analogi kayak gini. Nggak bisa dikirim. Nah, ada yang tahu ini apa? Mungkin teman-teman yang suka masak atau calon ibu-ibu nih yang suka masak di dapur. biasanya cukup susah untuk membedakan beberapa hal ini. Ayo, coba teman-teman. Ketik di kolom cat, ini apa? Jahe, kunyit, ginger. Wah, teman-teman. 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 Lengkuas kah? Bawang. Jadi, ini tuh kalau nggak salah jahe. Nah, itu tuh biasanya agak sedikit apa ya? Susah dibedakan gitu, mirip-mirip. Kalau yang ini apa coba teman-teman? Lengkuas. Wih, lengkuas. Ya, betul. Lengkuas. Daging. Oke, thank you so much teman-teman. Nah, kalau yang terakhir ini apa nih? Kalau yang terakhir ini, biasanya saya suka banget nih minuman yang dibuat sama apa ya, benda ini gitu. Ya, betul. Punyit. Nah, apa sih hubungannya benda-benda ini sama clean architecture gitu? Nah, kalau teman-teman udah tahu benda-benda tersebut, terus ini kan ada apa ya, istilahnya tuh ingredients gitu. Ingredients itu bumbu-bumbu dapur atau apapun itu. Nah, kalau teman-teman udah tahu itu, teman-teman bakalan mudah untuk meracik masakan gitu. Mungkin teman-teman bisa tanya ke ibu-ibu atau ayah teman-teman. Cara masak ini tuh kayak gimana sih? Misalkan cara masak sayur bening gitu. Nah, pasti ibu atau ayah teman-teman itu bakalan langsung, oh, bumbunya ini, ini, ini. Terus apa yang harus dilakukan itu ini, ini, ini gitu kan. Bisa dengan cepat gitu. Langsung, apa namanya, langsung mengetahui gitu. Tanpa harus mikir dua kali. Terus, nah, apa namanya, kalau misalkan udah mengetahui, kita bisa langsung masak-masakan apapun dengan mudah. Terus, analogi lain, kalau tadi tentang, apa namanya, bumbu-bumbu dapur gitu. Nah, ini sama juga, ini ada alat, atau tools gitu. Ada palu, palu nyator, sama ini, apa ya, paku bumi gitu. Nah, kalau teman-teman udah tahu cara makanya, palu sama paku, terus ada batu-bata sama semen, nah, teman-teman bakalan bisa ngebangun sesuatu yang, apa ya, unimaginable gitu. Hal-hal yang keren. Limitnya apa? Ya, limitnya ya, kekreatifan teman-teman gitu. Teman-teman bisa membangun, bahkan mungkin kalau teman-teman mau bisa bangun, kastil kayak di Frozen gitu. Nggak tahu bisa atau nggak, tapi teman-teman pasti bisa lah. Nah, itu ya, yang pengen saya highlight bahwa, sebenarnya, teknologi-teknologi itu hanyalah sebuah alat. Yang penting itu, apa namanya, orang yang ngoding gitu, orang yang menggunakan teknologi itu. Kalau, apa namanya, ada quotes, mungkin cukup terkenal juga, yang paling penting itu bukan, apa namanya, bukan alatnya, tapi the man behind the gun gitu. Terus, saya juga pengen highlight, it's okay, untuk nulis kodingan yang nggak terlalu bagus, asalkan kita tuh belajar gitu. Seperti yang saya highlight di awal-awal tadi, semua hal itu, anggaplah sebagai, media pembelajaran gitu. Terus, kalau misalkan nanti teman-teman punya kesempatan, punya waktu lagi, untuk melihat kodingan-kodingan teman-teman yang di masa lalu, teman-teman bisa merefaktor gitu. Ngerubah kodingannya biar jauh lebih bagus. Nah, itu yang pengen saya highlight di sini. Apa ya, istilahnya tuh, saya pengen nanemin dulu gitu, ke teman-teman bahwa, clean architecture itu nggak cuma tentang kodingannya, tapi tentang konsep sama mindset. Terus, satu hal lagi, saya pengen mengenalin ke teman-teman, istilah namanya flow state. Flow state itu apa? Mungkin teman-teman, sering banget, apa ya, belajar sesuatu gitu. Eh, aku pengen belajar view, aku pengen menguasai suatu teknologi. Terus, at some point, udah belajar nih, terus bingung mau ngapain. Bingung harus, apa ya, ngerjain apa lagi gitu. Udah stuck di situ aja. Nah, saya pengen highlight bahwa, it's okay, semua orang pasti mengalami itu, termasuk saya. Nah, flow state itu apa? Mungkin, di sini kan ada grafik gitu ya, di sebelah kiri ada tax difficulty, terus user capability. Nah, flow state itu, ya, di tengah-tengah ini, wait, kelihatan kan kurserku ya, di tengah-tengah ini, kita bisa naik turun, naik turun. Kadang kalau misalkan, kesulitan dari, apa yang ilmu kita pelajari itu, terlalu sulit, itu bakalan bisa bikin kita anxiety gitu, atau takut gitu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya gitu. Tapi kalau misalkan kesulitannya terlalu rendah, itu bakalan bisa jadi bosen. Makanya, kalau misalkan teman-teman lagi belajar, apapun itu, belajar apapun itu, jadi teman-teman itu, harus mempunyai, apa ya, level difficulty yang cukup untuk teman-teman. Nah, level tersebut, siapa yang mengetahui, itu teman-teman sendiri gitu. Kan tadi, saya sempat bilang bahwa, setiap orang unik, setiap orang, mungkin ada orang yang suka tentang challenge, ada orang yang nggak terlalu suka challenge gitu. Jadi, it's okay. Nah, sekarang, masuk ke, apa sih itu Vue.js? Tadi kan sempat, ada sedikit survey gitu ya, di awal-awal. Cukup banyak juga, yang masih belum memahami, belum mengetahui, apa itu Vue.js. Nah, ini saya ada sedikit video. Nah, kalau teman-teman, misalkan ngetikan di Google nih, terus, ngetik Vue.js gitu. Nah, di bagian bawah ini, dia kan otomatis muncul gitu. Otomatis muncul, terus teman-teman juga bisa ngarahin kursor ke bawah, dan, apa namanya, ke atas juga. itu juga ini bakalan otomatis ke highlight. Nah, Vue.js itu, memudahkan teman-teman untuk, membuat aplikasi web seperti itu gitu. Menambah interaktifitas, dari aplikasi web, yang teman-teman buat. Terus, nah, di sini juga ada dua, apa ya, simple aplikasi gitu. Sebelah kiri, sama sebelah kanan. Sebelah kiri ini, sama sih, secara tampilan mungkin sama. Mungkin, teman-teman gak notice perbedaannya, tapi, kalau secara codingan, itu berbeda. Ini sebelah kiri, kayak gini, kita bisa inputin, apa namanya, URL YouTube, terus ada keywordnya gitu, terus kita bisa, first, next, gitu-gitu. Terus, di sini juga sama, sebelah kanan juga sama. Wait, masih lagi oke sih. Nah, sama juga. Nah, perbedaannya antara, kiri sama kanan itu, apa sih? Kalau, yang kiri, itu, HTML, CSS, sama JavaScript. Kalau yang kanan, sebentar, kalau yang kanan, itu HTML, CSS, JavaScript, plus Vue.js. Nah, sebenarnya, Vue.js itu sendiri juga, JavaScript. Apa ya? Kan, Vue.js itu sebuah framework. Nah, framework itu apa? Kerangka kerja yang memudahkan teman-teman gitu. Kalau misalkan teman-teman, ingin, istilahnya itu menulis gitu. Menulis, apa ya? Mungkin menulis, jangan menulis deh. Teman-teman ingin mem-present sesuatu. Terus, biar lebih mudah, kita menggunakan slides, Google Slides gitu. Nah, ya, mirip-mirip kayak gitu. Vue.js itu memudahkan teman-teman, apa ya, membuat, mem-present, mem-presentkan sesuatu dengan jauh lebih mudah. Bisa aja kan, kalau misalkan teman-teman ingin present, ingin teman-teman bisa, ngasih istilahnya itu, kerpas gitu, ke audience teman-teman. Tapi kan kurang efektif gitu. Nah, Vue.js itu memudahkan dengan, apa ya, lebih, istilahnya itu lebih membuat, hal-hal yang ribet-ribet itu dipermudah gitu lah. Kayak gitu. Terus, tadi, yang di sini kan HTML, yang sebelah kiri HTML CSS JavaScript, yang sebelah kanan HTML CSS JavaScript sama Vue.js. Nah, yang sebelah kiri ini HTML pure, terus yang sebelah kanan itu HTML sama Vue.js. kalau teman-teman notice, di sini bakalan ada beberapa atribut, kalau teman-teman, apa ya, udah familiar sama yang namanya HTML, pasti kan ada yang namanya beberapa tag HTML gitu. Tag div, tag input, terus siap tag tersebut mempunyai atribut. Nah, tapi di sebelah kanan itu ada atribut-atribut yang kurang familiar nih. ada Vmodel, terus di sini ada add click gitu. Nah, itu apa sih? Itu suatu atribut yang dari Vue.js-nya gitu. Itu ditambahkan oleh Vue.js. Bukan ditambahkan, kita bisa menulis seperti itu nanti dipermudah sama Vue.js. Kayak gitu. Terus, yang sebelah kiri itu pakai JavaScript, tadi kan HTML CSS sama JavaScript. Sebelah kanan pakai JavaScript plus Vue.js. Nah, kalau kita nulis pure, JavaScript kodingannya itu bakalan banyak gitu di sini. Nah, ini kita harus apa namanya, nge-select dulu elemennya apa, terus kita harus bikin method gitu, terus kita harus menambah event listener di sini, terus kita panggil nih di bawah. Tapi kalau menggunakan Vue.js itu, sesimpel kayak gini aja gitu, kita udah di segmen-segmen apa-apa aja yang harus kita lakukan. Misalkan kita pengen bikin method, yaudah kita bisa bikin di bagian method gitu. Kalau misalkan variable, variable kita bisa bikin di bagian data. Kayak gitu. Terus, nah ini tadi, yang bagian atas kan binding, terus yang di sini nih data, di sini kecil. Ini kalau misalkan di expand, ini bakalan cukup banyak. Terus di bagian selanjutnya ada method, terus event listener, terus pemanggilan methodnya. Terus, kalau di Vue.js, apa, bisa disederhanakan, kalau tadi kan ada event listener sama call method, kalau di Vue.js, nggak perlu, karena tadi, kalau teman-teman notice, di HTML kan udah ada beberapa atribut, nah itu sebenarnya simplifikasi dari, si event listener sama call method gitu. Di sini cuma kita perlu declare binding, data, metode. Sebenarnya nggak cuma ini aja, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, cuman untuk, apa, permulaan itu kayak gini, gitu. Terus, apa namanya, selanjutnya mungkin, kita coba sedikit ngoding, bentar, untuk, apa ya, ngelihat, kita itu bisa ngapain, sih pakai Vue.js gitu. Ini kelihatan kan ya, coding, wait, let's, set, VS Code. Nah, ini udah aku include-in, si Vue.js, terus, ada task script juga, ini HTML, tadi aku sempat, apa namanya, notice, di kolom chat, saya kira, saya kira langsung bahas clean architecture dari Mas Nur Muhammad. Ya, Mas, sabar, teman-teman, apa ya, saya juga berusaha untuk, istilahnya tuh, menyesuaikan dengan audiens gitu, kalau misalkan bahas, masalah, apa namanya, clean architecture, takutnya nanti kan bingung gitu, jadi, pelahan-lahan, walaupun gak terlalu banyak, tapi, at least teman-teman mengetahui, apa ya, apa sih Vue.js gitu. Nah, kita, kita coba bikin, aplikasi bener-bener sederhana banget. Kalau teman-teman, biasanya di, programming kan ada istilah Hello World gitu, nah, kita coba bikin Hello World-nya di Vue gitu. Nih, kita declare app, terus, new view gitu, terus kita, untuk menaikin antara HTML ini, sama view, kita pakai gini, app, nah, terus, kita coba bikin variable, misalkan text gitu, nah, di sini Hello World gitu. Terus, di dalam sini, kita bikin input, input, terus, untuk menaikin input ini sama variable itu, kita pakai V model, terus text gitu. Terus, kita coba bikin, tag paragraph, terus text gini, nah, udah, ini aplikasi yang cukup simple, yang bisa kita buat, menggunakan Vue.js. Kalau kita, Biki, buka terminal, sebentar, server, 01 testing, nah, coba kita buka, nah, ini bakalan, jadi kayak gini, kalau, kalau kita, apa, hapus, di bagian inputnya, dia bakal otomatis ke update, Hello World, nah, dari aplikasi sesimpel ini, teman-teman mungkin ada gambaran gitu, teman-teman kalau misalkan pernah pakai spreadsheet, itu kan banyak banget kolom gitu, ada shell, terus ada row gitu, nah, ya, konsepnya sebenarnya mirip-mirip kayak ini gitu, ini kan cuma satu input gitu, nah, kalau di spreadsheet itu ada banyak banget, jadi, sebenarnya teman-teman dengan Vue.js itu bisa, bangun aplikasi sekelas spreadsheet gitu, kan keren banget ya, gitu deh, oke, mungkin, sebentar, itu sedikit dari, apa ya, introduction apa sih Vue.js, nah, Vue.js itu apa? Vue.js itu, aplikasi, eh apa, framework, kerangka kerja untuk membangun user interface, tapi bersifat progresif, nah, kata kuncinya di sini, progresif, kalau teman-teman dulu pernah ngoding jQuery, teman-teman kan, kalau ngoding jQuery itu sesimpel, including tag scriptnya aja gitu, kayak ini tadi, sesimpel ini aja gitu, instead of Vue, teman-teman including jQuery, udah jalan tuh aplikasi, apa namanya, index.tml, terus gak perlu, gak perlu add-node, gak perlu, gak perlu, hal-hal yang kompleks lah gitu, nah, tadi sempat disinggung juga sama, siapa tadi masuk, Bayu ya, itu Alpine juga, mirip-mirip kayak gini, sesimpel, including tag script, dan libranya Vue aja, itu udah bikin, bisa bikin aplikasi yang keren gitu, kalau teman-teman pernah, pernah pakai, GitLab, GitLab itu sebenarnya juga, awalnya pakai jQuery gitu, mereka lagi on progress, migrate ke Vue.js, itu mereka, mekanismenya juga kayak gini, mereka include, tag script, terus mereka bikin, apa namanya, komponen-komponen gitu, nah gak harus, aplikasi, eh, gak harus, apa ya, istilahnya itu, workflow yang kompleks gitu, gak harus pakai Node.js, pokoknya gak harus kayak gitu, bisa teman-teman, pakai tag script aja, even tadi, aplikasi sekelas GitLab, sebesar GitLab gitu, sekompleks GitLab, itu masih menggunakan tag kayak gini, kayak gitu, jadi it's okay, gak harus pakai workflow yang, apa ya, ribet-ribet. Terus, baru kita masuk ke, clean architecture-nya, nah, di sini kita bakalan, bagi ke beberapa, apa ya, beberapa step gitu, ada project structure, terus best practice, terus pattern, sama style guide. nah, kita mulai di project structure dulu, project structure, kalau teman-teman, tadi kan saya sempat bilang, kalau teman-teman pengen bikin, aplikasi itu, atau tanya tentang programming itu, tergantung konteks itu, nah, kalau teman-teman pengen, istilahnya itu cepat-cepatan aja gitu, cepat-cepatan, bikin aplikasi, terus deadline-nya mepet, ya, teman-teman bisa, sesimpel, including tag script aja gitu, gak perlu workflow yang kompleks. kayak gitu. Kalau teman-teman butuh yang cepat. Terus, even, kalau teman-teman menggunakan si, apa namanya, si script ini, itu teman-teman bisa, tetap bisa menggunakan view router, terus teman-teman juga, tetap bisa menggunakan view x di situ. Masih bisa gitu. Ini, saya ada, apa namanya, contoh, wait, oh, ternyata gak ada contohnya, sebenarnya. nanti deh. Intinya, teman-teman itu bisa, include-in, library-library view, official, kayak view router, view x, terus, apapun itulah, bisa menggunakan, si script ini, tanpa harus, node.js. Nah, caranya kayak gimana? Ya, caranya bisa, pakai ini nih. Type, terus, text, script, type, ini cara bikin komponen gitu. Kalau teman-teman, pakai yang node, kan biasanya pakai, si file.view gitu. Nah, kalau di sini, kita bisa, pakai, namanya ini, script, text, template. Ada, apa namanya, di dalamnya ada, template-nya gitu. Terus, kita bisa bikin, script, kan biasanya kalau di, file.view, itu kan ada template, terus ada script, ada style gitu, jadi satu. Nah, kalau di sini, kita bisa pecah-pecah. Di sini, sebagai template, terus di sini, sebagai script-nya. Begitu. Terus, ada pertanyaan, pakai CDN, bagus buat production? Bagus. Kan di, apa namanya, tadi saya sempat, high click juga, bahwa tergantung, konteks, dari, aplikasi, yang pengen teman-teman buat gitu. Tadi saya juga sempat mention, bahwa aplikasi sebesar GitLab, GitLab loh, GitLab, itu mereka juga, ada part-part, yang masih menggunakan CDN, yang kayak, saya high click tadi di awal. Yang kayak gini, masih menggunakan kayak gitu. Jadi, it's okay, gak usah takut, kita menggunakan CDN itu pun, masih cukup bagus gitu. Again, tergantung sama, konteks, aplikasi teman-teman, yang ingin teman-teman buat. gitu. Terus, ini tadi, ada, to do input, terus to do input, gitu, terus ada to do detail. Nah, disini juga kita bisa, tetap bisa menggunakan router, ini router link gitu, masih bisa. Terus, aplikasi-aplikasi yang, eh, apa namanya, library-library view, yang kompleks itu, bisa digunakan. Ini pakai view X, itu bisa, tetap bisa. Sebentar. Nah, selanjutnya, kalau, aplikasi teman-teman, udah mulai grow, teman-teman bisa, mulai migrate, dari, apa namanya, CDN, ke, eh, Vue CLI, gitu. Nanti, bakalan ada, apa ya, istilahnya itu, live coding lah. Bagaimana kita nulis, aplikasi, yang menggunakan, CDN, terus kita migrate, ke, Vue CLI. Se, semudah apa sih? Kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman pengen tahu, eh, apa ya, stay tune aja. Terus, kalau di Vue CLI, itu, lumayan, apa ya, lumayan intermediate lah, menurut saya. Kita harus, at least itu mengetahui, ekosistem pengembangan, dari si JavaScript, harus mengetahui, apa ya, NPM, gitu, bagaimana cara, install aplikasi, terus apa, apa itu, dependency gitu. Harus mengetahui itu. Tapi, again, saya pengen high-click, kalau teman-teman, yang baru pertama kali belajar, Vue itu gak harus pakai, apa ya, workflow yang kompleks. Teman-teman bisa start dari, apa, CDN. Even, di dokumentasinya Vue sendiri, kalau teman-teman, lihat di bagian introduction, yang di-highlight pertama itu, bukan workflow yang kompleks itu. Ini part yang menggunakan CDN. Jadi, kita ikuti aja, apa yang ada di dokumentasi Vue. Begitu. Nah, nah ini, the installation page provides more option, of installing Vue. We don't recommend, that beginner start with, Vue CLI. Nah, itu di-highlight tuh, sama si, Ivan Yu gitu. Kita gak harus pakai, workflow yang kompleks. Gak harus pakai Vue CLI. Gak harus pakai, Node.js. Kita bisa, sesimpel pakai, CDN. Begitu. Terus, nah, ini, kalau struktur di reaktori, kan cukup kompleks kan. Dibagi menjadi komponen, terus ada, file.view gitu. Terus, apa itu, Node.js, banyak lah. Hal-hal yang cukup kompleks di sini. Oh, oh ya. Apa namanya, kalau misalkan teman-teman, baru belajar Vue, terus, langsung jump ke sini, fokus teman-teman itu, bukan belajar Vue-nya, tapi belajar, workflow, Node.js-nya. Workflow dari si, apa ya, ekosistem JavaScript sendiri gitu. Bukan fokus ke Vue gitu. Makanya tadi, di-highlight bahwa, kita harus pakai, disarankan, bukan harus disarankan, menggunakan, CDN aja. Terus, kalau teman-teman, udah semakin grow gitu, terus teman-teman butuh, support, SSR, server side rendering, teman-teman bisa, menggunakan NUX. Karena, sebenarnya, Visualize juga bisa gitu, pakai SSR, tapi, teman-teman harus, setting-setting, hal-hal yang, sebenarnya bisa di-otomasi gitu. Nah, itu, udah disederhanakan, oleh, NUX. Seperti itu. Secara struktur directory pun, itu, ya, mirip-mirip, seperti yang ada di Visualize, cuman, disini kan ada, page gitu, terus ada komponen, sama kayak yang disini. Cuman, istilahnya itu, lebih advanced lagi gitu. Terus, selanjutnya, kita masuk ke best practice. Nah, tadi, kalau teman-teman pakai, yang CDN, itu, ada dua, macam, script. Yang pertama itu, script, production build, yang kedua itu, script development. Nah, bedanya apa? Kalau production itu, secara source code, itu, bakalan di, apa ya, di compress gitu. Teman-teman, bakalan susah membaca, script yang production. Nah, kalau yang development, itu masih, ya, kita masih bisa memahami lah, kayak gitu. Nah, selain, selain, dua perbedaan itu, kalau kita lagi ngerun nih, kayak yang ini tadi, wait, sebentar. Nah, ini tadi kan kita pakai, yang development. development. Kalau kita run, coba kita run lagi. Terus, kita buka, inspect element. Nah, di sini kalau misalkan ada, view desk tool, itu, bakalan bisa kita inspect, menggunakan view desk tool. Sebentar. Wait, biar. Nah, coba. Nah, ini bakalan muncul nih, di sini. Kalau teman-teman pakai yang production, kita langsung, kayak gini aja. Nah, terus refresh. Coba kita buka lagi. Nah, di sini bakalan gak muncul, karena kita pakai production. Kita gak bisa nge-inspect, apa ya, data-data yang ada di production gitu. Itu salah satu, yang perlu diperhatikan, kalau teman-teman menggunakan CDN. Sebentar. Selanjutnya, tadi saya sempat highlight juga, cara mendevelop aplikasi web, sebelumnya, pada era-era jQuery gitu. Itu, sesimpel HTML, ini sebelah kiri HTML, terus CSS, terus JavaScript, sama gambar atau video gitu. Sesimpel itu. Tapi, seiring berjalannya, kayak gini nih, kalau teman-teman sering menggunakan bootstrap, kan, ya tinggal include aja gitu. CSS-nya bootstrap, terus, JavaScript-nya bootstrap, itu udah bisa gitu, langsung, jadi aplikasi full. Nah, seiring berkembangnya zaman gitu, seiring berkembangnya Node.js juga, semakin kompleks workflow, dari, apa namanya, ngembangin suatu aplikasi. Semakin kompleks, jadi kayak gini. ada JavaScript, JavaScript, terus Vue, terus ada, kalau teman-teman familiar sama TypeScript, terus ada SAS, nah itu bakalan di bundle, jadi, apa ya, di bundle jadi, ya, end goal-nya itu, ya sama, HTML, CSS, sama JavaScript, sama gambar gitu. Tapi, kalau pakai ini, itu teman-teman lebih modular gitu. Lebih, apa ya, lebih bisa dikerjakan oleh banyak orang. Bayangin, kalau misalkan kita, ngoding ini, ngoding satu file aja, dikerjain, misalkan 10 orang gitu, gimana coba gitu. Kalau misalkan, teman-teman, ngerjain sendiri, it's okay, kalau udah banyak orang, tim yang besar gitu, atau, apa ya, di dana gitu, engineer-nya ngerjain cuma satu file. Kan, agak sedikit ribet gitu, makanya kita, apa, istilahnya itu, mengembangkan workflow yang lebih, modern gitu, yang lebih modular satu sama lain. Kayak gitu. Terus, sebentar. Nah, kayak gini, ada komponen-komponen, dipecah-pecah, jadi banyak komponen. Nah, kalau kayak gini kan, kalau misalkan teman-teman mau ngerjain, itu, ngerjain banyak orang nih. Itu, ya, misalkan aku ngerjain yang bagian ini, terus, ada orang lain yang ngerjain, yang ngerjain bagian app blog gitu. Kayak gitu. Terus, nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah, memperhatikan package size. Nah, tadi saya sempat hikir juga, bahwa, workflow, pengembangan web modern itu, menggunakan, yang lebih modular gitu. Kita bisa install aplikasi-aplikasi, bukan aplikasi, library-library dari orang lain. Karena modular. Nah, kita juga harus memperhatikan, library tersebut, yang kita install, apakah ukurannya, kecil atau besar. Ini tuh, screencap dari, ada, ada sebentar, ada web, namanya bundle, bundle phobia. Pobia. Nah, ini teman-teman bisa cek tuh, ukuran dari, tentunya tadi, apa ya, moment gitu. Moment. Kita bisa search di sini. moment. Nah, ukurannya segini, kalau minified, kalau plus gzip, segini gitu. Kayak gitu. Terus, ya, kita harus memperhatikan, sebelum teman-teman, menginstall, library external, perhatikan dulu ukurannya. Terus, pilih, apa ya, library yang support tree shaking. Nah, tree shaking itu apa sih? Sebentar. Tree shaking itu, kayak gini nih. tree shaking, kan tadi kan, kita bisa import, library-library dari, orang lain. Kita memahami dulu, apa itu tree shaking. Misalkan nih, teman-teman punya file, javascript, mat.js gitu. Nah, di dalam mat.js ini, ada beberapa function. Ada sum, terus subtract, sama multiple. Function-function ini, kita export ke, kita bisa import di tempat lain. Kita export dari sini, terus kita bisa import di bagian, index.js ini. Nah, di index.js ini, kita cuma import sum. Kita cuma import, ini aja. Kita gunakan cuma sum. Tree shaking itu, sebentar. Kalau kita ini build, CD01, tree shaking internal, masukkan build gini. Nah, ini kan harusnya, dia bakalan, build si index. Coba kita build. Dia bakal masuk ke disk, ke folder disk. Nah, disini. Nah, kalau teman-teman lihat, disini, yang di include kan, itu cuma sum-nya aja. padahal, kita disini import, mat, yang di include kan, cuma sum. Ya, karena, sesimpel yang kita import itu, sebenarnya cuma sum aja. Walaupun di mat.js, itu ada banyak, fungsin-fungsin yang di export. Yang di include kan, cuma sum aja. Nah, itu namanya tree shaking. Tree shaking itu, definisi bebasnya, suatu kemampuan, untuk meng-include kan sesuatu, yang cuma kita pakai aja. Nah, kalau misalkan, kalau misalkan, nggak yang tree shaking, kayak gimana? Sebentar. Wait. Coba, 02. Nah, ini yang nggak support tree shaking. Ini sama. Disini ada function, ada mat.js, terus ada beberapa, apa, function-function gitu. Terus kita export. Tapi instead of export individual, kita export langsung gitu, jadi, jadi satu gini, export default. Terus pas, import di sini, kita importnya langsung dependency. Terus kita panggil dependency.sum gitu. Nah, coba kita build. Nah, ini bakalan masuk ke folder disk. Dia bakalan ngikutin semua, walaupun, walaupun kita nggak gunain nih, si subtract sama multiple. Kita cuma gunain si sum aja. Nah, berarti, codingan ini, itu nggak support tree shaking. Seperti itu. Terus, sebentar. Mana tadi? Oke. Nah, ini tadi contohnya, kalau tree shake itu kayak gini. Tree shake, no tree shake itu yang ini tadi. Nah, gimana sih caranya codingan kita, biar support tree shaking? Itu harus menggunakan, wajib kita menggunakan namanya name export. Name export itu kayak gini. Name export. Export, terus cons, spy gitu. Terus, masing-masing dari item-item, atau codingan yang kita declare itu, diexport. Masing-masing. Bukan jadi salah, bukan jadi satu. Kayak export default. Seperti itu. Kita bisa export apapun. Variable, terus kita bisa, ini namanya, yang line 5 sampai 7 ini kan namanya, arrow function. Terus, ini function biasa. Terus, kita bisa export class juga. Kita bisa export apapun. Nah, kalau misalkan, pakai name export itu, berfungsi, apa ya, disarankan ketika kita meng-export banyak hal di dalam satu file. Tapi, kalau kita cuma, nge-export satu hal, itu kita bisa pakai export default gitu. Ini ada keyword default. Seperti itu. Terus, salah satu hal yang penting juga, itu menggunakan ESLIN dan Prettier. Nah, coba kita, wait, itu ngapain sih, ESLIN sama Prettier? Sebentar. Oh, wait, ya, ESLIN. Nah, misalkan, ini ada codingan nih, ada sum, ada sum, terus, A, B gitu. Biasanya, kalau kita nulis codingan yang bagus, itu setelah koma, itu ada spasinya gitu. Terus, setelah ini kurung-kurawal, itu ada spasinya. Terus, antara operator, itu ada spasinya, ada spasinya juga, kayak gitu. Nah, itu kan, kita manual banget ya, satu persatu. Nah, kita bisa automate itu. kita pakai, sebentar, namanya ESLIN atau Prettier tadi. 05. Sebentar, saya lupa scriptnya. LIN. Nah, kalau udah pakai, Prettier atau ESLIN, kita bisa automate. Ini perhatikan teman-teman. Ini kan tadi masih, istilahnya kurang bagus, codingannya. Nah, jadi, otomatis, otomatis, ke format dengan baik. Seperti itu. Terus, wait. Nah, selanjutnya, yang mungkin sering diabaikan adalah, menjaga dependensi, biar, up to date gitu. Kenapa di sini, up to date as possible. As up to date as possible. Nah, caranya, gimana caranya kita, apa ya, keep track, si dependensi itu, biar up to date, kita bisa, kita bisa, pakai, komen ini, npx, npm check, terus, dash u, atau yarn, upgrade interaktif, dash dash latest, dash dash ignore engine. Nah, kalau pakai npf itu, bakalan kayak gini, dia bakalan ngecek, definensi-definensi apa aja, yang perlu di update. Ini coba kita nunggu sebentar. nah ini dia ngecek. Terus, nah ini bakalan muncul nih, misalkan nih di bounce fn, dari versi 4 ke versi 5 gitu. Terus dari yang one time, dari 5.1.2 ke 6. Terus kalau misalkan pakai yang yarn, kayak gimana, itu ya mirip-mirip, cuman bedanya kalau yarn ini lebih, apa ya, lebih interaktif gitu sih. Itu tadi interaktif sih, tapi yang ini ada pewarnaannya, jadi kita tahu, mana-mana aja yang perlu di upgrade. Nah, ini kan ada keterangannya nih, ada red, yellow, green. Yang red itu major update, backward incompatible, kalau yang yellow itu, backward compatible, kalau yang green itu, minor bug fixing gitu. Nah, terkait sama definensi ini, kita perlu memahami dulu, apa itu namanya versioning. Kita perlu memahami, ya ini tadi ya, red, yellow, green. Ini ada major, backward incompatible, terus yang kuning itu, backward compatible, kalau yang hijau itu, cuman patch aja, backward compatible. Nah, kita perlu memahami, apa yang disebut versioning. Versioning itu ada, ada istilahnya semantic versioning, itu, itu suatu versi penomoran, dari aplikasi atau software, yang berformat X, Y, sama Z. X yang warna merah ini, Y yang warna kuning, terus Z yang warna hijau. Nah, contohnya yang kayak gimana, kan, akhir-akhir ini, Vue udah rilis versi 3. Versi 3 itu berarti, yang warna merah, yang warna merah nih, yang warna merah. Dari 2, menjadi versi 3. di sini tadi, di high-click bawah, major update, backward incompatible, gak compatible, sama versi sebelumnya. Nah, ini versi 3, bentuk, cara untuk inisialisasinya, kayak gini, pakai Vue, create app, terus mount, sedangkan kalau versi 2, itu kayak gini, beda cara, apa ya, inisialisasinya, itu ya, itulah yang namanya, backward incompatible. Terus, kalau yang versi, apa namanya, yang minor, itu cuman, ini, apa, yang Y, ini X, Y, sama Z. Kalau yang minor, itu pasti bakalan ada notes-nya kayak gini. Walaupun, kalau kita upgrade yang, pakai, apa ya, kita upgrade ke, yang minor, itu kita harus memperhatikan, ada yang namanya chain lock. Itu kita harus baca, apakah ada API breakage, atau enggak. API breakage yang kayak ini tadi, cara menginisialisasi sesuatu. Apakah, beda atau enggak. Nah, kalau misalkan, yang paling kecil, itu biasanya cuman bug fix. Ini contohnya, dari versi, yang paling kanan nih, 20 ke 21, ini cuman bug fix, bug fix aja. Jadi, kalau kita mau upgrade, ya, kita upgrade aja gitu. Nah, versi-versi yang, sering, harus kita sering upgrade, adalah versi yang minor. Kalau misalkan yang, yang Y ini, itu, kita harus upgrade, kita harus memperhatikan gitu, jangan upgrade yang, langsung upgrade gitu aja. Kita harus memperhatikan chain lock-nya, perubahannya. Nah, kalau kita mau upgrade yang major, versi yang X ini, itu kita harus perhatikan banget. karena, resource-nya, butuh banyak, jadi, kalau misalkan kita run, bisa jadi, hancur, gak bisa jalan gitu, aplikasi kita. Jadi, kita harus perhatikan, seperti itu. Nah, kenapa kita harus, menjaga defensis, selalu up to date. Secara ideal, software development process itu, continuous process gitu. Ketika kita menyelesaikan, suatu aplikasi, itu, gak berarti, kita telah selesai gitu. Aplikasinya selesai, kita selesai. Gak kayak gitu, sebenarnya, secara ideal. Tapi, itu juga tergantung sama projeknya. Mungkin teman-teman, tadi kan ada yang freelance gitu. Freelance kan, kerja sekali, terus dilepas gitu. Kita, diminta untuk ngerjakan apa, terus langsung kita lepas. Nah, kalau yang freelance itu, biasanya ya, cuman sekali aja gitu. Kita gak perlu yang namanya, continuous process. Tapi, kalau teman-teman yang, nanti kerja di, misalkan company atau startup gitu, itu, ya, kita terus-terusan bakalan, ini, continuous process. Kalau kita bikin, suatu fitur, fitur itu, at some point, bakalan kita upgrade, pun, juga si software-nya. Begitu. Sebentar. Terus, nah, biar, lebih seru lagi, teman-teman, silakan buka aplikasi dana, terus, scan QR code ini. silakan teman-teman, buka aplikasi dana, dan scan QR. Mungkin dari, mbak moderator, mau ikutan scan juga. halo, kayaknya masih mute, mbak. Waduh, mas, saya kayaknya belum install dana deh, mas. waduh. Oke, teman-teman, kalau punya aplikasi dana, silakan scan, QR code ini, nanti teman-teman bakalan, apa ya, dapat sesuatu yang menarik lah. Nanti, siapin aja, HP-nya, nanti teman-teman, bakalan ada, yang kayak gini lagi, jadi teman-teman harus siap. Jangan sampai ketinggalan. Oke, mungkin sembari, nunggu teman-teman scan, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, mbak. Masih mute kayaknya. Oh, permainan sudah berakhir. Oh, udah selesai ya? Wah, cepet banget. Wah, teman-teman pada gercep nih. Ya, ini kayaknya, masih kurang gercep kali masih ya. Wah. Jadi, teman-teman, teman-teman siap, siap banget, pokoknya sedia, buka aja aplikasi dana, terus langsung scan. Ya, gercep banget teman-teman. Oke, udah sih sebenarnya, apa ya, apa namanya, stage pertamanya. Jadi, mungkin selanjutnya, aku kasih ke Mbak Modalator. Ya, terima kasih sebenarnya buat Mas Jefi. Mantap banget nih, pemaharannya dari Mas Jefi mengenai clean architecture dengan VJS. Menambah wawasan kita banget sih, tentunya. Nah, dari teman-teman nih, barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di slido ya. Mumpung ada kesempatan nih, dan pemaharannya pas keren banget nih. Ya gak, teman-teman? Nah, langsung aja kita masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi, teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan present terlebih dahulu. Nanti akan saya perselakan on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan ya, teman-teman. Mungkin slidernya bisa di-share, Mbak. Mungkin bisa stop share dulu ya, Mas. Oh ya, sorry, sorry. Sebentar ya. Iya, Mas. Sudah. Nah, ini ada, udah ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama dari Anonymous. Tips, trik, boilerplate untuk set up project lebih cepat. Gimana nih, Mas Jeffrey? Mungkin bisa langsung jawab ya, Mas. Oke, tips, trik, boilerplate untuk set up project lebih cepat. Menurut saya, kecepatan itu tergantung sama kemampuan teman-teman. Seberapa familiar teman-teman dengan teknologi yang teman-teman gunakan. Jadi, apa ya, menurut saya itu by experience sih untuk set up project lebih cepat. Bukan sekedar apa ya, bukan sekedar kita set up ikut orang lain gitu. Enggak, tapi kita kalau ikut orang lain juga harus disesuaikan sama kemampuan kita juga kan. Tapi, kalau teman-teman pengen set up yang lebih cepat, maksudnya langsung aja gitu set up, itu bisa pakai Vue CLI tadi kan. Tapi, again, itu tergantung sama konteks aplikasi yang pengen teman-teman buat. Kalau pengen cuman apa ya, coba-coba aja, gak perlu pakai Vue CLI, kita bisa langsung pakai si DN tadi gitu. Ya, kayak gitu sih. Tapi, kalau menurut saya, saran saya itu ya langsung ikut aja pakai Vue CLI, karena dari Vue sendiri kan udah menyediakan official official things lah. Kita gak perlu cari-cari di tempat lain gitu. Tapi, kalau teman-teman pengen explore-explore sendiri, feel free gitu. Begitu sih. Ya, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mas, ya. Itu ada pertanyaan, kenapa notemodulus oh, kok di atas? Ini, kenapa notemodulus ukurannya foldernya besar? Mungkin bisa jawab, Mas Jofi. Oke, kenapa notemodulus ukuran foldernya besar? Iya, bener banget. Sampai ada meme itu, notemodulus itu kayak black hole gitu loh. Sangking besarnya. Karena ya, emang besar. Kenapa? Seperti itu. ketika kita install suatu library, karena kita install apa ya, moment tadi deh. Kita install moment atau kita install library-library yang lain. Nah, di library tersebut, itu juga nge-import dari library eksternal. Library yang lain. Nah, ada kemungkinan juga library eksternal yang kita import, itu juga import dari tempat lain. semakin banyak yang di-import, itu semakin besar ukurannya. Ya, itu salah satu alasan mengapa apa ya, notemodulus itu ukurannya besar. Karena, kalau kita pengen publish sesuatu di NPM, NPM registry, itu kan sangat mudah ya. kita nggak pernah apa ya, nggak pernah tahu apakah package yang kita publish itu digunakan orang lain atau nggak, siapa tahu, ternyata package yang kita publish itu udah digunakan oleh jutaan orang gitu. Kan kita nggak pernah tahu. Jadi, ya itulah salah satu hal kenapa NPM, notemodulus itu ukurannya besar. Gitu. untuk, ya bener, kata Mas Uda Damar, untuk, apa ya, istilahnya tuh, mensiasatinya biar ukurannya nggak besar. Karena setiap project ketika kita NPM install atau yarn, yarn itu, dia bakalan ngedownload package-package terus dimasukin ke notemodulus. ke notemodulus. Nah, kalau pakai PNPM itu mereka pakai teknologi namanya, kalau nggak salah, dynamic links atau apa gitu. pokoknya ada links-links-nya. Jadi, itu di satu tempat terus direferensikan aja gitu. Nggak perlu dikopas. Makanya ukurannya jadi nggak terlalu besar. Seperti itu sih. Bisa pakai PNPM itu. Saran dari Mas Uda Damar. Thank you, Mas. Ya, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan. Apabila telah menggunakan VJS, apakah tidak masalah untuk menggunakan jQuery juga di dalamnya? Gimana, Mas Jeffrey? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Kan, semboyan dari VJS adalah The Progressive JavaScript Framework. Keyword-nya adalah progressive. Seperti yang saya sempat bilang tadi, itu aplikasi sebesar GitLab itu sebelumnya menggunakan jQuery. Mereka lagi otw migrasi jQuery ke Vue. Nah, kalau migrasi secara besar-besaran itu kan butuh waktu yang lama banget. Nah, daripada kita take time untuk nge-setup, tadi sempat ada pertanyaan boilerplate, daripada kita lama-lama boilerplate set up. Sedangkan di sisi bisnis kita harus tetap jalan, kita bisa menggunakan, kita bisa meng-upgrade dari jQuery ke VJS secara progresif tadi. pakai si CDN gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah telah menggunakan VJS, tidak masalah menggunakan jQuery, tidak masalah. Kalau tidak salah, sampai saat ini pun GitLab itu masih menggunakan jQuery dan JavaScript dan VJS secara bersamaan. karena mereka lagi OTB migrasi. Gitu. Sekelas GitLab loh ya, besar banget. Apalagi kita aplikasi yang ecek-ecek gitu. Gitu sih. Iya, kemudian selanjutnya Mas Jeff. Misal kita bikin web pakai VU, terus ditingkatan klien minta SEO, apakah harus migrate ke Nusmas? Terima kasih. Mungkin saya jawab dengan Mas Jeffy. Oke, sip. Nah, makanya tadi di awal-awal itu sebelum bahas masalah clean arsitektur yang perlu saya high-click itu adalah masalah mindset dan konsep. Tadi saya sempat single juga sebelum apa ya, sebelum kita melakukan atau mendevelop suatu proyek yang paling penting adalah mengetahui konteks patar belakang dari aplikasi atau proyek yang akan kita kerjakan. Nah, kalau ya misalkan di tengah-tengah klien minta SEO kita harus tanya dulu di awal kita harus siapkan beberapa bukan beberapa banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke klien apakah membutuhkan SEO terus apakah butuh SSR nanti deploymentnya dimana terus apakah budgetnya sesuai itu perlu banget untuk ditanyakan di awal karena kalau misalkan kita udah develop di tengah jalan kan biasanya kalau misalkan kita udah ada requirement gathering kita udah tahu requirement nya kayak gimana terus kan kita bakalan nyoba-nyoba gitu kita bikin prototype kita bikin prototype nah di fase-fase prototype itu kan kita biasanya juga set up boilerplate juga kan nah kalau itu itu butuh waktu gitu kalau misalkan di tengah-tengah ada perubahan ya kita bakalan mulang lagi dari awal atau set up set up gitu itu ada kemungkinan waktu selesainya project bakalan jauh lebih lama jadi ya again saran saya di awal-awal itu tanyakan banyak banget pertanyaan siapkan banyak pertanyaan requirement gathering itu gali lebih dalam konteks dari apa ya project yang akan teman-teman buat seperti itu sih tapi kalau pertanyaannya di tengah-tengah klien minta SEO apakah harus migrate ke Nox gak harus kita tetap bisa pakai Fusili tapi setupnya itu bakalan apa ya agak sedikit effort lah untuk setup-setupnya tapi gak harus itu tergantung juga sama skill dan kemampuan teman-teman gitu gak harus migrate ke Nox again jawaban dari setiap pertanyaan dalam software engineering adalah tergantung tergantung dari konteks gitu ini ada lagi saya pernah mendengar kalau VJS cocok untuk project skala kecil kalau skala besar pakai RxJS apalah benar mas kayak gitu mungkin mas jawab silahkan oke thank you pertanyaannya ini apa ya menurut saya itu pertanyaan yang sudah saya antisipasi gitu kenapa ya karena di awal tadi saya kan sempat bilang bahwa yang penting itu mindset sama konsep nah yang penting itu bukan teknologinya tapi kita yang menggunakan atau yang membuat teknologinya VJS cocok untuk project skala kecil terus react project skala besar tergantung tergantung skill kita dan tergantung definisi project skala kecil itu seperti apa project skala besar itu seperti apa saya bolak-balik high click GitLab GitLab itu menurut teman-teman project skala kecil apa skala besar itu menggunakan VJS GitLab dan ada banyak banget project-project yang besar yang menggunakan VJS juga kayak gitu di chat ada pertanyaan dana pakai VJS juga ya betul dana pakai VJS mostly pakai VJS ada juga menggunakan react tapi yang paling banyak itu pakai VJS ya betul Blibli juga pakai VJS nah bayangin apa namanya aplikasi sebesar dana dan sebesar Blibli itu project skala besar apa skala kecil engineer yang mengerjakan itu ada berapa gitu itu ya tergantung again tergantung definisi dari teman-teman project skala kecil sama skala besar itu seperti apa begitu ya mungkin selanjutnya tips-triks hal yang wajib dipelajari agar bisa jadi front developer yang baik mas terima kasih silahkan mas Sifi oke ya tips-triks yang wajib dipelajari agar bisa menjadi front end developer yang baik again konsep dan mindset saya bolak-balik nge-high click itu karena menurut saya itu sangat penting terus tadi saya juga sempat high click mengenai flow state saya pernah baca ya si Ivan Yu si kreatornya view itu dia bikin view.js itu ketika flow state-nya itu bagus gitu tadi ada yang grafik kalau misalkan sebelah Y itu tingkat difficulty terus yang sebelah X itu kemudahan nah si Ivan Yu bikin view.js itu ketika flow state-nya bagus ketika di tengah-tengah terus kalau teman-teman update mengenai recent teknologi itu ada namanya feed feed itu juga di di-create sama dia ketika dia ada di flow state kalau teman-teman mengikuti twitter-nya Ivan Yu dia itu pas malam-malam gitu ya pas malam-malam itu kepikiran gitu kayaknya bisa deh apa build system itu gak perlu nunggu lama-lama gitu kan biasanya kalau misalkan kita ngerun misalkan NPM run dev atau yanda gitu kan kita nunggu build-nya dulu gitu sampai kita bisa lihat si ininya apa namanya si hasilnya nah si Ivan itu mikirin gitu sebenarnya ini bisa gitu terus akhirnya dia coding itu semalaman literally semalaman dia nge-tweet gitu nge-update terus progress dari apa yang lagi dia kerjakan dari malam sampai subuh gitu lah terus ternyata bisa gitu nah itulah yang jadi cikal bakal dari feed nah again untuk menjadi front-end developer yang baik itu perlu yang namanya kita benerin dulu mindset sama konsepnya kenapa kenapa kalau konsep itu penting konsep itu seperti yang saya high-click di awal-awal tadi itu ibaratnya ingredients mau teknologinya apa mau apa ya environmentnya kayak gimana kalau kita udah punya konsep yang matang konsep ini kalau misalkan teman-teman lagi kuliah atau SMK software engineering atau apapun itu itu biasanya ada yang namanya data structure and algorithm itu penting banget ya itu ya namanya konsep itu harus teman-teman matangin banget pun kalau misalkan teman-teman apply-apply interview gitu nah itu yang ditanyakan tuh di awal sebagai screening awal itu mengenai data structure and algorithm kalau teman-teman udah jago DSA mau pakai bahasa pemerikaman apapun mau pakai framework itu tinggal langsung kerjain aja gitu begitu ya mungkin buat yang selanjutnya ini ada di Anonymous juga work life balance gak mas sama kerja di posisi ini sekarang mungkin bisa dijawab Mas Jeffy oke work life balance banget menurut saya dana itu salah satu company yang baik terbaik lah karena dari team people-nya juga gak cuman banyak ngadain event-event yang non-tech gitu loh kan dana kan ini ya apa namanya tech company tapi event-event yang diadakin itu gak cuman tentang teknologi aja gak tentang hal-hal teknis kadang itu ada ngadain event tentang manajemen keuangan gitu terus ngadain event tentang bagaimana kita manage apa ya manage waktu gitu terus oh ini ada ada juga ada suatu apa ya istilahnya itu bukan event ya fitur lah katakanlah fitur gitu oh gini menyediakan kesempatan bagi teman-teman karyawan dana untuk curhat gitu jadi dari team people itu menyediakan side psikolog gitu kalau teman-teman lagi suntuk bosen segala macam itu teman-teman tinggal kontak aja team people terus udah nanti dihubungkan sama psikolog psikolog profesional jadi teman-teman bisa curhat disana begitu work life balance banget work life balance banget oke mas selanjutnya ini ada yang nanya dari mas bayi haiki albiruni di dana sudah memakai komposisi api oke kita lagi berusaha untuk migrate bukan migrate juga ya kayak apa ya istilahnya itu mencoba gitu bukan migrate mencoba karena kalau misalkan teman-teman udah kerja di apa ya company yang besar itu selain kita care sama teknologi kita harus menjaga bisnis tetap jalan jadi gak segampang itu mengubah sesuatu kalau perusahaannya udah well established kalau teman-teman apalagi keuangan ya keuangan kan mengenai data-data user even kalau misalkan kalau teman-teman tahu core banking dari most bank yang ada di Indonesia atau dunia itu masih menggunakan teknologi-teknologi yang entah jadul banget gitu gak segampang itu untuk mengubah karena kalau udah jalan ya orang-orang bisnis apa ya kayak ya kita harus tetap ngejalanin bisnis gitu gak segampang itu untuk merubah gitu sih Dana sudah memakai komposisi API kita lagi berusaha untuk mencoba gitu ya gitu ya Mas Jeffrey mungkin yang terakhir ya Mas ini ada pertanyaan produk di Dana pakai TS semua ya saya masih pakai JS kira-kira kapan perlu atau butuh belajar TS ya terima kasih oke produk di Dana pakai TS semua enggak pakai javascript masih pakai javascript mostly pakai javascript kira-kira kapan perlu butuh belajar TS ketika teman-teman butuh yang gini maksudnya teman-teman itu bakalan mengetahui kapan teman-teman butuh TypeScript nah kapannya itu teman-teman sendiri yang bisa jawab gitu karena again it depends gitu tergantung konteks teman-teman yang hadapi gitu kalau misalkan teman-teman cuman misalkan ngerjain aplikasi untuk apa ya projek tugas akhir gitu kalau teman-teman masih belum familiar sama TS itu ya bakalan lebih lama gitu ngerjain karena kita harus deklarasi tipe datanya dulu gitu segala macem kita harus bikin interface type banyak lah hal yang istilahnya itu menyusahkan diri sendiri gitu jadi tergantung gitu itu kalau pertanyaannya kapan itu teman-teman sendiri yang bisa jawab kapan gitu sih ya terima kasih mas Yves atas jawaban-jawabannya pertanyaannya ini masih banyak ini masih benarnya cuma mungkin bisa kita cepatkan dulu nih karena buat teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya nanti akan jawab berluar sesi kayak atau mungkin habis ini bakal ada sesi Q&A lagi buat sesi selanjutnya nah karena ini kayaknya udah pada berkurang nih semangatnya dari teman-teman mungkin sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya sabi kali ya kalau kita nge-games dulu biar semangatnya kita jadi nambah nah games apa nih kira-kira teman-teman aku boleh ikutan games kan nih boleh nah games kali ini ada games mitos atau fakta ngomong-ngomong nih seputar topik VJS pasti gak jauh jauh dengan programming kan ya nah ada beberapa hal yang sering didebatkan oleh beberapa orang terkait programmer nih apa aja sih yuk semua pertanyaan pernyataan berikut termasuk mitos atau fakta jadi setelah ini akan saya bacakan pernyataan nah dan teman-teman bisa menjawab pernyataan tersebut mitos atau fakta melalui kolom chat ya untuk yang pertama seorang programmer itu cenderung introvert atau jarang memiliki teman nah menurut teman-teman ini mitos atau fakta nih amin banget kolom chatnya jarang jarang teman fakta kalau mbak moderator sendiri termasuk yang yang apa mbak introvert jarang memiliki teman atau punya banyak teman walau kalau dari aku aku lebih ke extrovert sih mas kayaknya aku ini salah jurusan sih oke ya mungkin kita lihat ya jawabannya nantinya bisa next slide nah jawabannya adalah fakta oh fakta mengapa demikian karena sebuah riset baru telah dilakukan untuk mencari tahu kebenaran dari steroid ini dan hasilnya adalah hal itu terbukti benar karena seorang sahabat pendiam dan memiliki fokus yang tidak bisa diganggu mereka kemungkinan besar akan jauh lebih ahli pada profesi mereka nah selanjutnya mungkin buat teman-teman yang punya profesi sebagai programmer atau serupa jangan sampai lupa untuk menjemput jodohnya juga ya jangan hanya karena layar yang tatap tapi sedia juga perlu diperhatikan tuh kemudian kalau bahas masalah programming nih pasti gak jauh-jauh dari teknik informatika nah pernyataan selanjutnya adalah anak IT tahu dan bisa segala hal terkait teknologi kalian mitas atau fakta wah biasanya diminta ini ya perbaiki AC gitu perbaiki TV kalau menurut mas Jeffrey gimana mas mitas atau fakta wah aku apa ya kalau kalau diminta untuk memperbaiki sih sering ya itu fakta tapi kalau bisa segala hal kayaknya mitos deh wah anak IT dikira di wakit biasanya diminta untuk perbaiki TV gitu TV-nya burem terus ini minta tolong perbaiki dong oh ya hack IG hack Facebook bener banget tuh ya mungkin kita bisa lihat jawabannya mitos atau fakta jawabannya adalah mitos kenapa demikian karena teknik informatika merupakan salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan ujian pengembangan dan evaluasi sistem operasi perangkat lunak atau software dan kerja komputer nah buat teman-teman anak IT yang pernah dinyatai tolong untuk menggunai AC sound system dan sering jantui pernyataan pernyataan salah alamat lainnya harap bersabar ya teman-teman karena aku juga kadang juga udah pernah sih padahal masih masalahnya jalan biasanya yang paling sering itu perbaiki printer gitu iya iya atau enggak kalau kalau lagi kuliah perbaiki ini apa namanya proyektor iya kalau begitu minta hack facebook atau oh iya gitu ya mungkin ke pernyataan selanjutnya ada programmer cenderung lebih suka bekerja di malam hari menurut kalian mitos atau fakta alah rame banget nih tapi menarik sih tuh apa namanya menurut saya tuh pas kerja di malam hari tuh bisa jauh lebih fokus gitu terus ada lagi nih hal-hal menurut saya yang apa ya lucu gitu dan menarik sih jadi kalau kita bicara masalah software engineering atau IT gitu atau coding gitu coding itu maksudnya pas kita nulis kode itu most of the time enggak kita lakukan gitu apa ya itu bagian kecil aja gitu bagian bagian besarnya adalah kita di luar laptop maksudnya enggak ngeliat laptop gitu kadang saya sering banget itu dapet inspirasi-inspirasi ketika di toilet gitu pas pas lagi pas lagi doing something biasanya kadang tiba-tiba kepikiran gitu ya mas iya bener kayak gitu iya toilet gudang ide bener jadi next slide jawabannya adalah ya fakta mengapa demikian karena orang yang membuat program komputer atau biasa diskoprogrammer senderung lebih suka bekerja di malam hari menurut business insider.com alasan utamanya adalah menghindari berbagai gangguan ketika sedang fokus mengtaati kode program menurut itu wah siapa nih yang sering di gajang kalau sering bahasa siswa pasti sering ya mungkin mengerjakan tugas atau gimana gitu pasti biasanya sampai tengah malam ternyata sebagian bisa programmer juga lebih suka kerja di malam hari loh alasannya karena bisa lebih fokus dan biasanya kalau malam internet itu juga lagi ngebut-ngebutnya terus ada lagi tuh aku sempat notice tapi kalau bergadang diomelin emak nah kalau misalkan kita WFA gitu lagi WFA kan terus kita lagi kerja gitu biasanya tuh orang tua kita kamu ngapain sih dari tadi laptopan mulu dikirakan kita ngegame gitu padahal kan kita kerja atau lagi kuliah gitu iya iya mas bener ada tuh HP terus laptop terus padahal kan kita kita lagi doing something gitu bener-bener banget mungkin ke selanjutnya penyataan terakhir nih kayaknya nah programmer itu harus hafal semua syntax program kalian ini mitos atau fakta sih aduh mitos mitos kenapa nih kok ada jawab mitos semuanya ini ada joke sih menurut aku di apa namanya di javascript itu ada metode namanya splice sama slice itu susah banget untuk untuk membedakan apa bedanya slice sama splice even sekelas programmer yang asperis udah bertahun-tahun sama ngoding itu masih susah untuk membedakan slice sama splice oh iya mas ya ya mungkin bisa di next jawabannya kira-kira apa ya nah jawabannya adalah mitos kenapa demikian karena seorang programmer tidak perlu khawatir untuk menghafal semuanya syntax karena program dapat ditulis serupa untuk ribuan kali dalam membangun atau membangkan sebuah aplikasi dengan mengadopsi sebuah framework atau kerangka kerja akan membantu memahami apa yang bahasa pemrograman lakukan nah jadi siapa nih yang biasanya waktu mengerjakan project dari dosen atau client sering nyontek yang google gak apa-apa sih teman-teman karena itu adalah sebuah hal yang lumrah bagi sebuah programmer iya gak semuanya itu saya baca semua karena kita juga memiliki kapabilitas untuk mengingat sebuah syntax apapalagi bahasa pemrograman kan ada banyak juga nih jadi gak mungkin lah kalau misalnya kita harus hafal semua syntax ada lagi ada lagi terakhir deh tadi terkait ini programmer kenapa kerjanya pas malam hari terus kan biasanya kalau teman-teman notice itu banyak programmer yang suka sama dark mode kan apa-apa dark mode aplikasi ya dark mode gitu nah menurut mbak apa kenapa itu mbak atau teman-teman mungkin bisa jawab di kolom cat kenapa most of engineer itu suka sama dark mode kenapa karena hidupnya drag juga nah itu bener karena light attract banget bener banget light attracts bang kan biasanya serangga-serangga kan suka sama sama lampu lampu mungkin ini udah smart lagi kan ya teman-teman semua jadi kita tadi habisin kita kecilan langsung aja mungkin kita cu ke sesi selanjutnya kalau tadi mas Jeffrey udah jelasin mengenai teori dari Vue.js nah habis ini kita bakalan ngapain nih mas kira-kira wah ngapain ya agak sedikit iya udah sedikit itu sih ribet sih abis ini gak deket-deket kan karena biasanya kalau melakukan hal ini tuh bikin chance gagalnya tuh lebih tinggi gitu tapi gak apa-apa nah habis ini mas Jeffrey bakalan live coding nih untuk membuat aplikasi sederhana sebagai penerapan dari materi sebelumnya yaitu clean arsitektur dengan Vue.js tanpa berlama-lama lagi untuk mas Jeffrey waktu dan media saya persilahkan oke thank you wait ya jadi mungkin sebenarnya ini secara materi tuh masih banyak sih saya bikin ada sekitar let me check ada ada 100 100 slide sekarang ada di slide 62 jadi sebenarnya secara teori itu masih masih ada beberapa tapi coba kita work through aja singkat-singkat gitu sebelum jump ke live coding sebentar aja nah selanjutnya itu mengenai pattern pattern itu apa sih pattern itu yang pertama itu mengenai kelas naming nah kalau teman-teman biasanya notice kita apa naming itu naming di programmer di programming itu one of the hardest thing gitu itu menurut saya apa ya pasti gitu karena susah banget memang naming sesuatu biasanya kalau misalkan kita punya kata-kata punya dialog gitu itu kita kita kasih nama dialog terus yang paling familiar dialog container terus dialog inner inner container mungkin ada lagi dialog outer inner container something panjang banget lah kayak gitu nah terus kalau button btn cancel btn apa btn apa gitu jadi nama bang deh gitu terus nah sebenarnya kalau kita naming class itu ada best practice-nya atau ada pattern-nya kita bisa menggunakan kita bisa memecah yang ini tadi menjadi beberapa bagian yang pertama itu yang kontak ini itu namanya block terus yang button ini kita bisa pakai element terus yang warna warnanya aja ya warna kuning sama biru itu sebagai modifier nah kayak gini sintaksnya block underscore underscore element dash-dash modifier kayak gitu nah cara penerapannya kayak gimana cara penerapannya misalkan nih yang putih nih itu kita beri nama card terus yang ini tombol itu namanya btn terus modifier-nya itu bisa kasih nama bisa kita kasih nama warning sama primary terus kalau diterapkan itu jadi kayak gini dialog dialog itu yang secara keseluruhan terus dialog underscore underscore card terus underscore underscore button terus underscore underscore btn dash warning sama primary terus cara mungkin yang perlu diperhatikan adalah part modifier sorry modifier itu kelas yang gak bisa berdiri sendiri dia harus mempunyai elemen kalau yang disini ini kan elemennya itu dialog underscore underscore btn tapi kita kasih modifier modifier itu cuman untuk mengubah warna background dari button kalau kita liat deklarasi css-nya dialog news coordinator btn itu untuk style yang seragam sedangkan untuk modifier itu kita cuman ubah warnanya aja jadi mereka itu harus digunakan secara combine gak bisa salah satu seperti itu terus ini tadi namanya block element modifier atau BEM BEM naming system terus selanjutnya adalah mengenai komponen communication kalau aplikasinya udah gede tadi kan kita bagi-bagi menjadi beberapa komponen-komponen kan let me nah kalau disini kita coba lihat disini ada beberapa komponen ada app drop down wait mana ya nah ini app drop down yang ini drop down terus ada sub menu sub 0 terus ada yang bagian user sama yang ini tema katakanlah kita mau klik yang tema terus dia bakalan ngerubah ini jadi warna gelap nah tema ini kan gak cuman digunakan di tempat ini aja gak cuman di nafbar aja tapi ada di tempat-tempat lain bahkan secara keseluruhan kalau teman-teman pernah buka blog saya jeffritco.id nah ini kan yang kerubah gak cuman ininya aja gitu gak cuman si cardnya aja tapi secara keseluruhan berubah nah berubah kayak gini ini kalau aplikasinya sederhana bayangin kalau aplikasinya itu dalam bentuk dashboard gitu itu pasti bakalan kompleks banget nah kalau secara umum komponen communication review itu menganut istilah direct ini apa namanya props down sama even up nah ini ada navigasi navigasi itu yang ini navigasi terus kita props ke bawah datanya kita props kita passing ke bawah ke menu A ke menu drop down terus kita passing lagi ke komponen si sub menu kayak gitu ke drop down item A drop down item B kayak gitu nah ini kan ada apa ya garis-garis yang mengabarkan bahwa kalau misalkan dia satu parent sama cel gini aja dia itu bisa komunikasi menggunakan props terus ini yang ke atas ini event gitu misalkan button kan kalau di klik dia bakalan nge-emit namanya event gitu kayak gitu terus kalau misalkan udah dua level ya bisa sih kita tetap pakai props down gitu bayangin tapi bayangin kalau misalkan ada banyak banget komponen dan itu harus props terus sampai ke bawah itu kan ribet banget makanya disini saya kasih keterangan can communicate sebenarnya bisa communicate tapi kita harus melalui si B dulu terus baru ke navigasi gitu nah solusinya kayak gimana kita bisa menggunakan namanya Vuex Vuex ini anggaplah teman-teman kayak suatu library gitu perpustakaan kalau teman-teman pernah ke perpustakaan terus teman-teman pergi ke ininya apa ya ke penjaga perpustakaan terus teman-teman request bu minta tolong untuk ambilin buku ini dong gitu nah langsung diambilin tuh dicek dulu segala macem terus diambilin nah sama kayak gitu siapapun siapapun gak memandang yang akses itu bisa mengakses dari Vuex sama hanya ketika kita di perpustakaan siapapun bisa mengakses gitu di team sama user ini data user itu kan digunakan dimana-mana ya seakan username user id segala macem itu digunakan dimana-mana jadi best practice-nya itu disimpan di Vuex kayak gitu nah kapan kita harus menggunakan Vuex ini ada diagram dari Markus Berlehner ini salah satu apa ya kontributor Vue yang menurut saya cukup keren nah ini ada apa ya diagram alurnya gitu teman-teman bisa baca intinya ketika kita ketika kita terlalu banyak depend sama sesuatu di bagian ini di bagian yang paling root komponen pokoknya komponen yang paling atas lah gitu kita butuh banget data itu itu udah saatnya kita keluarin data tersebut ke Vuex seperti itu kalau masih untuk satu atau dua komponen aja kayak misalkan satu ke bawah terus ke bawah lagi nah itu masih ya gak apa-apa lah props ke bawah gitu tapi kalau udah banyak banget ini drop down sub komponennya sub komponennya sampai banyak banget itu udah saatnya dikeluarin ke Vuex gitu terus saya pengen ngenali juga salah satu konsep yang menurut saya cukup apa ya menarik gitu ini sebenarnya cukup advanced jadi itu namanya portal di Vue2 masih ada masih belum ada built-in feature tapi di Vue3 itu ada built-in feature namanya portal kalau di Vue3 namanya kalau masalah bukan portal tapi teleport gitu nah secara konsep itu kayak gini katakanlah teman-teman punya tiga box kalau teman-teman ngoding HTML itu kan dari atas ke bawah itu bakalan ditampilin sesuai urutan kapan teman-teman nulis itu misalkan nih teman-teman nulis dulu red terus yellow terus blue nah kalau teman-teman di atas hasilnya itu ya sesuai sama itu red yellow blue tapi teman-teman bisa manipulasi itu misalkan pengen si kuning ada di depannya si blue gitu ya bisa aja kita ubah si ini kita turunkan ke bawah gitu kita turunkan ke bawah sesimpel itu tapi bayangin kalau misalkan ini aplikasinya udah gede secara structure itu udah well udah bagus terus teman-teman harus mengubah urutan itu itu ada kemungkinan breaking kan jadi ada salah satu cara lagi namanya pakai ini Z-index pakai Z-index ini kalau teman-teman biasanya modal gitu kan pasti nge-set Z-index-nya berapa gitu makanya modal itu di-define dimanapun dia tetap bisa berada di atas kayak gitu terus nah ini Z-index nah bayangkan kita punya yang kayak gini terus ketika kita apa namanya ini dialog terus ini ada background gitu terus ketika kita buka dia harus berada di atas nah kayak gini portal itu walaupun kita define di ini disini nih kita define di daerah sini nih tapi dia bisa berada di bagian bawah sini dia bakalan diteleportasi gitu kalau teman-teman suka sama sains gitu kan ada yang namanya black hole gitu kan nah ya mirip-mirip lah konsepnya kayak gitu diteleport dari sini ke tempat lain gitu somewhere even di luar view aplikasi view app ini kan view app-nya kan disini nih jadi semua aplikasi itu bakalan dirender disini tapi ini berada di luar nih berada di luar si view app itu bisa pakai pakai portal gitu pakai teleport gitu dan secara deklarasi pun kita gak perlu pakai Z-index sebentar let me cek apakah ada demonya portal oh belum ada ya kita lanjut aja terus selanjutnya komponen registration nah ini anggaplah kayak gini teman-teman ini anggaplah halaman suatu website gitu terus ketika ini di klik itu dia bakalan memunculkan modal atau dialog nah sebenarnya si dialog ini kodenya itu kan gak apa ya gak dibutuhkan gitu saat user pertama kali ngebuka biasanya itu kan cara importnya kayak gini tapi kalau pakai cara kayak gini itu kodenya walaupun tidak dibutuhkan itu tetap dimuat tetap ada gitu di hasil bundle akhir nah kalau kita lihat sebentar kalau kita lihat disini ukurannya 485 kb terus dia masuk ke bundle app gitu padahal si user itu gak butuh itu masih bukan gak butuh belum butuh gitu pas pertama kali ngebuka nah gimana caranya caranya oh wait sorry bencet caranya adalah mengubah menggunakan ini nih sintaks kayak gini ini kalau gak salah namanya lazy load nah kalau dengan cara kayak gini dia itu gak di includekan ke bundle akhir coba ya kita cek nah ini kalau kita pakai lazy load sebentar di app ini ukurannya bakalan jadi 389 kb itu lebih kecil daripada 485 udah selisih 100 kb gitu nah terus ketika user ngeklik baru di load si kode untuk dialognya coba ini kalau salah ada demonya component registration nah ada component registration coba kita run ya 09 oke ya ngekl sebentar sebentar oke 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 nah coba kita lihat di network nah ini kan dialognya masih belum muncul ya pas di klik dia bakalan nge-load baru di load itu bakalan itu bakalan ngeefisien kan data yang digunakan oleh user kalau hal-hal yang gak dibutuhin user ya di lazy load aja gitu gak perlu apa namanya di includekan di awal seperti itu alright terus style guide nah style guide ini sebenarnya teman-teman bisa banget untuk apa namanya baca di dokumentasinya view udah lengkap banget sih sebentar style guide nah ini dia bakalan dibagi menjadi beberapa bagian essential strongly recommended recommended gitu nah ini saya coba apa ya compile aja beberapa yang menurut saya cukup penting style guide itu apa sih style guide itu adalah set of convention convention itu kesepakatan bagaimana cara kita menulis project again it depends juga sama bagaimana teman-teman ngerjain kalau misalkan teman-teman ngerjain sendiri itu mungkin tidak terlalu penting konvensi itu atau kesepakatan itu bayangin kalau udah banyak orang yang mengerjakan terus codingannya beda-beda gak ada kesepakatan satu sama lain nah itu kan bakalan susah apalagi kalau misalkan ada engineer-engine yang baru masuk kalau ada engineer yang baru masuk terus ngeliat ini kodingannya kayak gini terus disana kayak gitu jadi bingung gitu ya walaupun bisa sih untuk memahami tapi itu bakalan butuh waktu yang lebih banyak nah di view sendiri itu nge-high-track sama kayak yang saya high-track dari tadi bahwa sesuatu itu depends tergantung gak ada hal yang ideal untuk semua tim semua tim semua tim atau semua proyek gitu itu tergantung juga sama pengalaman teman-teman terus teknologi yang digunakan terus nilai-nilai yang teman-teman anot seperti itu terus nah ini tadi essential strongly recommended sama recommended essential itu useful untuk mencegah error contohnya kayak gini misalkan teman-teman bikin suatu komponen disarankan untuk selalu menggunakan nama yang lebih dari satu kata gitu misalkan drop down berarti drop down item yang ini dua kata kenapa kan tak-tak dalam HTML itu rata-rata satu kata kan misalkan tak div gitu tak main tak nav itu satu kata nah kalau misalkan teman-teman bikin satu komponen dengan satu kata ya ada chance komponen tersebut bakalan konflik sama tak HTML gitu terus nah selanjutnya kalau teman-teman ngeluping sesuatu itu usahakan menambahkan attribute key ini penting banget untuk mencegah untuk apa ya ngasihin ini tuh mengasih tau view bahwa terdapat perubahan data biar dia itu update update ke layar ngerendernya itu lebih efisien gitu terus ini baru ada di view 3 kalau gak salah tapi kalau di view itu masih belum jadi masalah kalau di view 3 itu disarankan jangan menggunakan looping sama kondisi gitu karena kalau tidak salah itu si kondisi itu lebih prioritasnya lebih besar daripada si looping terus kalau style scooping itu teman-teman bisa menerapkan yang tadi block element modifier atau di view sudah ada built-in funksionality namanya scope kayak gini terus selanjutnya adalah strongly recommended useful for improving readability nah kalau teman-teman menggunakan build system kayak Vue CLI atau NAS itu usahakan itu mendeklarasi suatu komponen satu file satu kode makanya ada yang namanya single file komponen single ya emang satu gitu di dalamnya ada HTML ada CSS sama JavaScript begitu jangan kita bisa kita tetap bisa deklarasi kayak gini cuman disarankan jangan kayak gini satu file satu HTML CSS JavaScript gitu terus klik nah untuk penamaan juga disarankan kalau misalkan teman-teman udah pake kebab case yang kayak gini ya kebab case yang kayak gini ya di semua semuanya pake kebab case konsisten gitu kalau misalkan pake Pascal case ya semua-semuanya pake Pascal case gitu terus base komponen misalkan teman-teman bikin komponen button gitu base button terus ada button yang ada icon nya gitu itu kan biasanya bisa nge-extend gitu nah usahakan itu ada prefix nya misalkan base footer gitu terus child component misalkan teman-teman ada komponen drop down terus drop down item nah itu usahakan drop down item nya itu ditambahkan prefix depannya sesuai sama parent component parent component nya yang ini kan app drop down terus disini juga ada prefix nya app drop down item terus untuk naming itu usahakan dari part yang paling general ke part yang paling spesifik contohnya dialog card button gitu atau dialog card button cancel kalau cancel kan dia spesifik banget cancel button dialog card agak sedikit kurang kurang enak gitu terus naming props itu juga usahakan sesuai sama konvensi kalau di javascript kan biasanya lebih umum menggunakan camel case gitu yang kayak gini nih is disable terus kalau di HTML itu biasanya menggunakan kebab case kalau attribute kan kayak gini biasanya gitu terus element atau komponen yang mempunyai beberapa props itu usahakan dibuat multiple lines kayak gini daripada single lines ini bakalan jadi panjang banget ke samping terus biasanya kalau teman-teman kita kan bisa ngikutin tuh disini apa namanya codingan gitu codingan javascript tapi usahakan kalau disini tuh jangan yang terlalu kompleks kalau terlalu kompleks bisa ditaruh di computed property terus disini cuman lebih sederhana gitu terus yang ini part recommended untuk istilahnya itu memudahkan teman-teman lah mencegah cognitive overheat nah dari view sendiri itu udah ngasih set of rule yang teman-teman bisa ikutin urutan-urutan option yang ada di komponen kalau misalkan teman-teman bikin komponen kan sebentar kan bisa komponen oops nah disini kan oh wait gue gak ada javascript nah disini nah ini kan ada name terus komponen terus data terus terus ada banyak kan ada method treated before update gitu-gitu nah itu ada guideline-nya dari view itu urutannya kayak gini teman-teman bisa baca di official dokumentasinya terus atribut juga demikian usahakan diawali oleh ini apa namanya view something view something ini terus kalau udah baru nanti ada atribut-atribut yang lainnya begitu nah baru saatnya kita leave coding ya awesome wait ya kita bakalan bikin wait ini ini kayaknya part yang paling menarik nih buat teman-teman ini aku hapus dulu ya wah menakutkan banget kalau di hapus jadi kita hapus kita bikin index lagi index HTML oke sip terus kita HTML kita pilih yang HTML5 terus kita kasih jurnya your perfect app ya terus kita includekan si view dari CDN introduction kita pake yang development aja biar kita bisa inspect biar kita inspect oh wait yup terus disini kita bakalan include-in bener-bener include-in ada view router terus ada view as juga wow sebentar let me kopas this one nah ini udah kita include-in view router sama view as dan satu lagi kita tadi kan sempat minggung masalah portal kan alright kita bakalan bikin aplikasi yang kayak gini nih sebentar kita bakalan bikin aplikasi kayak gini nah iya bener-bener tadi sempat ada yang notice bahwa ini sama kayak aplikasi yang dibuat di workshop pertama tapi enhance gak sesimpel itu ini kan ada keyword terus kita bisa ketikan gitu web nah temen-temen kalau notice ini itu single page application dia routingnya berubah coba aku refresh ya refresh oh sorry nah kayak gini itu kan gak ada routingnya kalau kita ketik web dia bakalan ganti ke routingnya gini terus next terus dia bakalan jadi dua gitu nah ini tuh bisa kita simple pakai apa namanya index.atml tadi gitu ini kalau di clear dia bakalan balik lagi gitu terus nah ini kita udah inputkan view router sama view x terus kita bikin sebentar biar cepat ini kan ada komponen sih ini nih form input form input kita bikin kita di clear dulu app app terus connectin app sama l app nah udah connect nih udah connect terus kita bikin apa ya komponen apa dulu ya kayaknya progress ya di atas ini bakalan ada progress bar coba ya nah ini di atas karena ada progress bar kita bikin komponen itu dulu kita bisa bikin pakai script type type-nya itu ini specific attribute cuma bisa di view ya text slash x template ini cara kita declare sesuatu komponen terus kita declare juga script di bawahnya ini kalau di single file komponen ya ini kayak apa namanya tag HTML-nya gitu terus yang ini tuh si javascript-nya nah kita bikin sebentar loading kita bikin progress wait nah kayak gini kita bikin div terus class progress terus dia punya class is loading kalau dia true dia bakal nampilin opacity-nya 100 terus kalau tidak itu opacity-nya 0 terus kita declare props kita bisa taruh di the progress apa ya the loading bar terus kita kasih template kita connect-in antara template ini sama ini ini harus kita kasih ID sokan the loading bar loading bar template ini the loading bar kayak gitu terus props is loading terus tipenya bulan terus defaultnya false alright setiap terus apa lagi nih selanjutnya kita bikin lagi kayak gini script kita papas aja script script terus selanjutnya kita bikin yang ini nih formnya formnya kita kasih apa ya nama search form search form nah terus jangan lupa script yang ada di bawahnya juga nah search ini kan ada beberapa bagian kan ada input terus ada label gitu nah oh iya ini style-nya udah pake tailwind jadi kita bisa cepet gak perlu yang ribet-ribet lupa gak taruh di atas iya ini kita inputin si tailwind terus ini udah ada style custom juga gitu search form search form ini kita biar cepet saya kopas kita bikin form gitu ada label ini terus ada input input ini dia bakalan nerima props value value sama dia bakalan kita pasang apa ya even listener gitu on input terus kalau misalkan ngetiknya kurang dari 3 kayak gini dia bakalan muncul nih keyword length must be longer nah ini kita harus kasih pengecekan tuh disitu terus disini scriptnya itu kita sebentar window apa ya tadi namanya the search form the search form search form search form terus template kita connectin the search form terus dia nerima props kan tadi propsnya value value tipe string default oops defaultnya entry string terus dia juga oh cuman value aja tapi kita harus declare method namanya on input method on input on input ini nerima parameter event terus this emit input event target value nah kalau teman-teman fahamnya sama react sebenarnya vmodel itu shortcut dari ini sih props value dan emit si input event gitu nah ini juga ada is less than expected kan tadi kan batasnya itu batas minimal kan kita bikin computed property namanya is less than expected terus kita lakukan pengecekan jika value-nya panjang value-nya kurang dari 3 dan value length-nya lebih dari 0 dia harusnya true begitu nah udah coba kita sebentar ya biar biar kelihatan nih kita taruh disini biar kelihatan hasilnya taruh new view app nah kita connect-in nih sama yang utama the loading bar window the loading bar terus the search form window the search form begitu udah harusnya connect let's see sebentar sebentar 10 jangan id oh masih anti kenapa oh iya kontesan masih belum kita render sebentar ya masih belum kita taruh disini di app-nya masih empty ini sering banget kalau misalkan kita ngoding kenapa gak jalan ya oh ternyata belum kita panggil gitu function automatically sorry sorry the loading bar nah dia punya props is loading terus is loading terus tadi ada search form form terus nah tadi kan menerima props value sama nge-emit input nah itu shortcut-nya adalah vmodel kita bisa bikin vmodel dari custom component keyword gitu coba kita declare data is loading sama keyword data return is loading false keyword nya empty string terus coba kita refresh sekarang udah muncul step awesome coba kita oh gak ada view datulnya sebentar coba aku buka yang ada view datulnya ya sebentar nah yuk terus coba kita ganti is loading nya jadi true nah udah bisa sip mantap terus selanjutnya kita sebentar ya bikin komponen yang lain kita bikin button deh button kan yang paling banyak digunakan disini terus kita declare sebentar button button ini harus nyontek dulu nih sebentar ini dia button kita declare juga sama kayak ini tadi sih sebenernya kita kopas aja ya jadi ya itu tadi kalau misalkan teman-teman pengen modding view itu gak harus pakai workflow yang kompleks sesimpel pakai ini bisa app button terus pakai script itu terus kita lepas button nah button ini nerima props is disabled terus dia bakal emit event on click kita declare disini window app button template app button props text tipe string default anti-string terus is disabled is disabled tipenya bulan defaultnya oops defaultnya false terus kita harus declare on click method method on click dia bakalan emit sesuatu event this emit click terus dia nerima parameter event ini event udah udah selesai nah karena ini button itu digunakan dimana-mana kita harus declare secara global view component app button window app button nah kalau teman-teman pake yang node.js kan biasanya import import gitu nah karena kita gak pake yang komples kita set semuanya di window window app button gitu jadi sebenernya option option dari komponen itu sesimpel javascript objek kayak gini aja gitu teman-teman itu udah nge-declare si komponennya kalau misalkan teman-teman gak suka kayak gini teman-teman bisa ubah ini jadi kayak gini nih lebih button langsung taro aja gini udah bisa jadi sih sebenernya sama aja gitu cuman biar biar rapi juga kan button sama si ininya biar separate gitu jadi gitu coba kita sebentar bikin yang tombol clear ini clear clear kayaknya perlu margin 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 3 nah terus app button terus textnya apa tadi clear clear terus add click dia clear gitu nah clear kita disini harus declare method namanya clear clear nah udah kita kosongin aja to do fill with something gitu terus oke ada pertanyaan kak apakah nanti kodenya di share juga ya pasti nanti bakalan di share tenang aja tenang aja oke secara garis besar kita bakalan coding kayak gini karena keterbatasan waktu jadi kita langsung kopas aja bole kodenya ada ada beberapa komponen sih nanti coba saya walk through singkat pelan-pelan ini bakalan jadi kayak gini hasilnya sebentar ini kita declare loading bar terus ini tadi yang kita tulis udahan idnya loading bar terus ini ada search form ini ada scriptnya search form terus ada result item terus ada ini scriptnya terus app search result ini juga ada terus ini button yang barusan kita tulis terus ini result page page bukan komponen ya ini difference page kalau tadi kita bikin komponen-komponen kita bikin page page itu oh wait page yang ada disini nih jadi sebenarnya sebenarnya yang ada dibawah sini itu dia tuh view router gitu loh yang disini kan tadi ada search result nya kan coba kita web gitu nah yang yang bawah nih semua yang bawah ini itu sebenarnya view router gitu sedangkan yang atas ini anggaplah kalau dinas itu kayak layout gitu seperti itu nah udah kan page terus ada dialog juga jadi dialog itu kalau misalkan teman-teman play ini ini pakai tadi namanya portal padahal kita declare nya itu gak di bawah ini coba ini kan di bawah ya coba kita taruh di atas dialog taruh di atas taruh di dimana ya disini deh di body yang atas pokoknya bagian atas sendiri nah ini kan secara struktur kurang kurang baik sih sebenarnya cuman untuk mensimulasi bahwa portal itu working di di atas gitu seharusnya kalau kita di atas dia bakalan ada di bawah strukturnya di bawah gitu kayak tadi yang kotak-kotak stack tadi kan beda-beda tuh terus kita play nah ini masih tetap di atas nih posisinya gitu terus udah harusnya kayak gitu ini ada router juga terus ini dialog terus kita juga pakai view x karena dia beda page untuk nge-passing data antara data hasil pencarian ini hasil pencarian ini ini kita pakai view x mana ya wait oh disini let me refresh this nah ini ada view x nya kita bisa cek load state nah ini ada lagi nesan coba kita web ini terus kita load state lagi nah ini bakalan nanti stop list nya kayak gini next gitu nah mungkin kalau teman-teman ngoding apakah belajar view itu harus pakai node.js segala macam enggak kita bisa pakai kayak gini nah menurut saya konsep-konsep kayak gini ini cukup apa ya cukup untuk membuat teman-teman berpikir gitu ketika nanti move ke UCLA atau workflow yang lebih kompleks teman-teman udah paham secara apa ya secara komponen secara penulisan kayak gimana gitu nah harusnya itu kita nge move ini nge-refactor kodingan ini jadi Vue CLI nah gimana caranya itu sesimpel misalkan nih loading bar ya ini saya udah ada Vue CLI nih yang disini tiba saya kecilin dikit nah Vue CLI terus ada components nah kodingan yang ada disini tinggal dikopas aja dikopas terus apa tadi namanya the loading bar kan the loading bar nah ini the loading bar disini the loading bar nah ini ada disini nih div di bagian template itu yang ada di text x template nih terus script yang ada di dalamnya ini kan sebenarnya objek biasa kan ini teman-teman kopas sampai ini objek kopas terus dikopas terus ditaruh di export default sama kan coba kita side by side nah bedanya cuman ini gak gak pake template gitu aja cuman profsnya aja gitu begitu juga yang lainnya misalkan nih search form coba kita buka ya search form search form search form nah sama yang bagian ini HTML kita taruh disini kan tadi kan ada style guide nya juga kalau misalkan multiple attribute kita harus jadiin dia multiple line kayak gini id type terus di bawahnya kayak gitu ini sama kayak yang ada disini terus script nya juga sama except si template ini kalau di single file component kita gak perlu declare template karena udah otomatis connect antara template yang di atas sama yang ada di bawah ini juga computed is less than expected sama sama-sama kayak gini kayak gitu cara convert nya begitu oke kalau pakai CDN itu cara refactor nya kayak gimana nah kayak gini betul apa namanya kayak gini tadi cara refactor nya kita move-move aja gitu ke single file component udah sih harusnya ya saya kembalikan lagi ke moderator begitu ya mantep banget nih live coding dari Mas Jeffrey menggunakan metode clean architecture menggunakan VJS nah bisa bikin kita semakin termotivasi nih biar cepat-cepat mempraktekannya oh iya mau lihat kembali bahwa setelah asra ini berlangsung akan ada challenge yang mana akan ada rewatch yang menarik loh nah dari teman-teman nih barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di slido ya kok ada kesempatan nih mungkin pendidikan bisa subscribe slidonnya dari Mas Bayaki sedang menunggu dana kaget tenang-tenang nanti bakalan ada lagi siap-siap aja ini yang pertama untuk Mas Yuku sendiri untuk view UI komponen prefer pakai VStack view atau yang lain Mas oke kalau aku sendiri again jawabannya dari setiap programming language question atau apapun tentang IT itu it depends kalau aku pribadi karena aku dari tahun 2016 dari pertama kali aku belajar view itu menggunakan VUTify itu dari versi VUTify versi berapa ya 1,7 kalau gak salah itu paling familiar sampai sekarang jadi kalau misalkan ada proyek-proyek yang botoh ngerjain cepat saya pakai VUTify gitu saya belum pernah pakai bootstrap view jadi itu tergantung teman-teman kenapa saya waktu itu memilih VUTify karena yang paling komplit gitu komponen-komponennya kayak gitu terus akhir-akhir ini kan ada Tailwind kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan baik mana pakai UI komponen atau pakai Tailwind again jawabannya tergantung kalau teman-teman punya waktu yang lebih lama untuk develop komponen-komponen tersebut gak apa-apa pakai Tailwind karena Tailwind kan sebenarnya cuma CSS library aja kan bukan komponen library gitu beda kayak VUTify VUTify kita bisa import komponen-komponennya kalau C-Tailwind kita gak bisa gitu kayak gitu kayak gitu nah ini misalnya ada di Combine bisa gak VUTify dengan Tailwind silakan oke bisa banget dong apa namanya sebenarnya kalau misalkan kita ngoding itu ya kayak yang saya high-click di awal-awal tadi kalau kita tahu ingredients tahu konsep segala macemnya mix and match itu gampang gitu sejujurnya saya sebelumnya itu belum tahu tadi kan ada ada apa ya cara declare template pakai X template tadi kan script type text slash X template sebelum ada acara ini maksudnya sebelum saya mempersiapkan materi kali ini saya tuh belum tahu kalau bisa declare kayak gitu terus pas saya belajar oh ternyata bisa ya terus akhirnya saya mikir otak gimana caranya biar apa namanya bisa bikin demo cepat gitu akhirnya saya pakai itu gitu jadi ya it depends tergantung kalau misalkan teman-teman familiar udah paham konsepnya itu bisa mau mix and match view sama react pun bisa gitu ini ada lagi ada yang kepo nih mas range gaji front bagaimana mas bagaimana di fase aja sih oke ya sip jadi sebenarnya kalau misalkan gaji itu sesuatu hal yang confidential ya jadi kita gak bisa share cuman teman-teman bisa cek di website namanya glassdoor glassdoor.com jadi disitu teman-teman eh sorry salah nah disana teman-teman bisa cek range gaji dari company-company manapun gitu even termasuk company yang teman-teman pengen ketahui disitu bisa cek gitu jadi kalau teman-teman pengen tahu review dari suatu company itu bisa pakai glassdoor juga review review-review misalkan kalau teman-teman beli produk di suatu e-commerce kan ada reviewnya review produk ya nah itu kalau instead of review product itu review company gitu teman-teman bisa cek disana glassdoor gitu ya selanjutnya ini ada mas Jepri bagaimana cara yang mudah untuk memahami cara kerja asin dan away oke cara konsep gini misalkan apa ya teman-teman lagi masak nasi gitu masak nasi masak nasi kan nah apakah teman-teman harus menunggu nasi itu matang untuk dapat melakukan hal lain kan enggak teman-teman bisa tinggal itu masak nasi teman-teman bisa ngoding atau apa gitu nah ya betul masak nasi sambil goreng telur kan bisa sambil oh iya sambil sorry sambil goreng telur nah kayak gitu konsep dari asin's away sebenarnya bukan konsep asin's away tapi konsep namanya promise jadi misalkan tadi analoginya kan masak nasi gitu masak nasi sambil goreng telur nah ketika kita masak nasi kita itu kan bisa mengetahui nasi itu sedang dimasak nah kalau di javascript kalau kita ngerequest sesuatu gitu misalkan ngerequest dari API gitu ngerequest kan butuh waktu kita bisa melakukan hal lain nah sambil ngerequest kita bisa melakukan misalkan kalkulasi apa kayak gitu nah untuk melakukan sambil itu kita dikasih yang namanya placeholder placeholder itu apa ya sesuatu pegangan lah bahwa kita itu suatu saat nanti itu bisa ngambil hasil masakan tersebut tadi kan masak nasi kita tahu tuh suatu saat nanti nasi tersebut bakalan masak nah placeholder itu bisa kita pegang kita bisa tahu gitu suatu saat nanti nasi tersebut bisa matang nah placeholder itulah yang disebut dengan promise gitu promise itu sesuatu atau placeholder yang nanti kita bisa ketahui apakah hasil dari sesuatu tersebut matang atau enggak kan kejadiannya ada dua misalkan masak nasi masak nasi matang atau ini apa namanya enggak matang gitu kalau di promise ada yang namanya resolve atau reject gitu nah iya bener dari Muhammad Biru mas Biru promise itu seperti janji suatu saat nanti bakalan kita tepati gitu itu kurang lebih cara kerja asin suwit bukan asin suwit tapi promise asin suwit itu salah satu sintaks aja gitu gitu sih oke mas kemudian ini ada dari mas Bayu Haki Al Durumi cara bisa jadi software engineer di dana mak cek bagaimana dan apa saja yang harus dilalui berapa tahun experience silahkan jawab mak cek oke mungkin saya ceritain sedikit latar belakang saya bagaimana saya bisa masuk ke dana ya waktu itu saya kan tadi sempat di high click juga sama mbak moderator saya pernah intern di kantor staff presiden itu kan posisinya di Jakarta saya intern itu 3 bulan terus saya bingung waktu itu udah menjelang akhir intern apakah saya harus stay di Jakarta atau pulang ke Surabaya gitu saya kan asli Surabaya nah akhirnya saya coba nyari-nyari lowongan waktu itu saya coba apply di beberapa company terus kok lama banget pengumumannya saya sempat interview segala macem tapi gak gak dapet jawaban-jawaban gitu terus akhirnya saya waktu itu nemu lowongan one day hiring di dana akhirnya saya ragu waktu itu karena di interview sebelumnya saya seyakin itu saya bakalan bisa terima terus ternyata lama banget pengumumannya sampai menjelang waktu akhir akhir saya harus pulang ke Surabaya akhirnya saya yaudahlah saya interview di dana aja coba interview maksudnya ikut one day hiring tersebut one day hiring tersebut prosesnya bener-bener satu hari satu hari dari apa ya kalau bisa kan apply-apply ada hacker rank hacker rank gitu ngerjain itu juga ngerjain di kantor dana terus habis ngerjain hacker rank Alhamdulillah lolos ke step berikutnya itu interview sama user atau team mates kita calon team mates kita gitu dan Alhamdulillah lolos juga terus terus lanjut interview sama HR gitu dan Alhamdulillah lolos gitu dan ya bener-bener satu hari sampai apa namanya offering tanda tangan kontrak itu di hari yang sama kayak gitu jadi untuk pertanyaannya bagaimana bisa jadi software engine di dana pantau aja itu karir dana karir pes dana coba bentar saya share linknya sebentar ya disini oh wait bentar nah karir pes dana biasanya yang paling paling update itu disini nah disitu itu wah kebetulan ada ini nih lagi hiring front end engineer tuh kalau teman-teman mau join dana silahkan langsung apply aja kalau ada front end engineer lagi hiring di dana aku juga baru tau nih nah itu silahkan terus dan apa saja yang harus dilalui itu kalau aku dulu interviewnya itu ada dua interview sama HR sama user gitu tapi yang harus pertama dilalui adalah hack rank gitu sih gitu berapa tahun experience menurut aku experience itu apa ya bukan hal yang utama sih tapi lebih ke bagaimana kita memahami suatu konsep tadi kalau misalkan experience-nya teman-teman masih belum pernah ngoding bukan belum pernah ngoding belum pernah kerja tapi teman-teman paham konsepnya itu menurut saya bisa gitu oke ada pertanyaan tambahan dari Mas Sudah maksudnya interview sama user itu apa ya user itu kalau di istilah hiring itu calon teman kita nanti atau calon manager kita nanti calon calon lead kita jadi kita interview sama mereka gitu Mas gitu sih ya kemudian ini ada dari saljurusan pertanyaannya VJS apakah juga menggunakan virtual dome Kak sama seperti React dan animasi betul VJS itu juga menggunakan virtual dome sama seperti React betul ya betul oh iya kemudian selanjutnya ada dari Luki kalau boleh tahu teknologi mobile yang dipakai dana apa ya Mas oke dana itu pakai teknologi combine antara native android native beneran android sama iOS sama web sama Vue gitu oke selanjutnya Vue apa bisa pakai ECE ketimbang EBA nya Kak bisa 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 banget jadi Ajax Ajax itu istilah ketika kita menggunakan jQuery dulu kan ada namanya dollar.ajax gitu kan tapi sebenarnya konsep dari Ajax itu adalah kita berkomunikasi dengan server dengan suatu API tanpa kita harus melode halamannya lagi gitu nah kalau itu jaman dulu pakai Ajax kenapa si jQuery bikin Ajax karena waktu itu ada teknologi native browser namanya xhttp request xml http request kalau gak salah itu agak sedikit ribet gitu effort banget untuk nulisnya akhirnya si jQuery nge-simplify itu dengan nama Ajax gitu tapi seiring berjalannya waktu browser itu nge-adaptasi atau ngebikin suatu fitur namanya fetch jadi teman-teman bisa instead of pakai Ajax apa namanya teman-teman bisa pakai namanya fetch API baru denger ada hacker rank iya bener itu kalau teman-teman hiring segala macam apply-apply di company itu usahakan bukan usahakan aku mensarankan teman-teman untuk latihan di hacker rank bener-bener latihan karena itu sebagai entry level pertama untuk masuk di interview interview sebelum teman-teman interview sama orang-orang yang di bekerja di company tersebut teman-teman harus pas dulu hacker yang tersebut dan bener itu katanya mas Ahmad Ali susah tapi balik lagi tergantung sama konsep yang teman-teman pahami lebih baik mana antara view angular dan react oke lebih baik mana antara view angular dan react again tergantung tergantung kebutuhan teman-teman mau pakai view angular atau react it doesn't matter gak penting sebenarnya yang penting itu teman-teman bisa menyelesaikan tugas teman-teman misalkan nih aku tugas aku adalah sekarang misalkan aku waktu kuliah dulu ngerjain tugas akhir tugas aku adalah biar tugas akhir eh apa target aku adalah tugas akhirku selesai gitu nah gimana caranya biar tugas akhir aku selesai ya aku pakai teknologi yang aku udah familiar dan kebetulan waktu itu adalah view gitu balik lagi ke teman-teman apa namanya pakai aja teknologi yang familiar dengan yang teman-teman gunakan karena sebenarnya teknologi yang paling penting adalah teknologi itu adalah ada untuk menyelesaikan permasalahan yang penting itu menyelesaikan permasalahan bukan teknologinya apa gitu sama kayak tadi hacker rank gitu hacker rank itu menguji apa menguji problem solving teman-teman makanya yang diteskan disitu kan data structure and algorithm itu tadi yang saya sebut sebagai konsep gitu sih begitu ya ini selanjutnya ada dari mas bayaki lagi nih ada motivasi yang mas jepetan buat smart coding dan ingin mencapai cool juga mas oke thank you banget pertanyaannya mas bayaki albiruni kayaknya kita sering apa ya interaksi dari bauksnya pertama itu mas bayaki selalu aktif ikutan gitu thank you banget mas motivasi ku untuk smart coding adalah belajar gitu menurut aku itu dalam hidup itu ada dua hal belajar atau sukses gak ada istilahnya gagal pun gagal itu sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk belajar gitu jadi ada dua hal sukses atau belajar nah kayak gitu aku nganggap semua hal itu sebagai media pembelajaran pun dengan aku nge-share ke teman-teman gini itu juga sebagai pembelajaran aku gitu suatu saat nanti kita bakalan saling belajar gitu sekarang pun aku juga belajar dari teman-teman gitu menjawab bagaimana cara menyampaikan suatu permasalahan dengan mudah biar teman-teman mudah menangkap gitu kan suatu hal pembelajaran bagi saya gitu kayak gitu sih itu yang selalu jadi energi saya untuk coding dan mencapai goals gitu ya bener rasa penasaran adalah awal dari keinginan belajar gitu ya mas karena ini waktunya udah terbatas ya mungkin untuk sesi tanya jawabnya saya cukupkan dulu nah ini dari teman-teman gimana nih buat materi tentang QGS klaim aspektur hari ini pasti udah ada gambaran dan tentunya termotivasi banget dan jadi pengen cepat-cepat nyoba bikin aplikasi kan nah buat lebih mengukur jauh mana pemahaman kita tentang apa yang udah disampaikan sama Mas Jeffy disini kita ada submisi nih untuk seluruh peserta jangan salah lagi karena selain bisa makin paham kita juga ada reward yang menarik loh buat kalian yang mengumpulkan submisi ini apalagi untuk submisi terbaik iya gak sih Mas Jeff sorry kemute betul sekali bentar ya aku share screen lagi oke oke awesome nah nah challenge-nya adalah teman-teman bikin aplikasi menggunakan CDN sama UCLI jadi teman-teman bikin pakai CDN dulu habis itu dimigrasi ke UCLI menggunakan API yang ini nih teman-teman nanti slide-nya kan aku share ya jadi teman-teman bisa cek-cek atau langsung akses aja ini aku share API-nya disini terus terus yang kedua adalah mengimplementasi semua best practice yang disebutkan di workshop kali ini terus teman-teman terserah banget pakai framework apapun entah Tailwind Bootstrap whatever Vutify boleh banget terus pakai UI framework juga boleh pakai Vutify Bootstrap View BioFi boleh terus selanjutnya adalah upload kode source code-nya ke GitHub yang teman-teman upload itu sebentar ya itu ada dua nanti kayak gini bentuknya ada dua CDN sama Vue CLI jadi teman-teman nanti kalau bikin project itu pisahin foldernya jadi dua CDN sama Vue CLI gitu kalau ya CDN ini isinya cuman indeks HTML sama aset sama utils gini nanti teman-teman source code-nya pun teman-teman bisa lihat terus apa namanya selanjutnya adalah Vue CLI ini pakai Vue CLI nanti teman-teman bisa baca dokumentasinya gimana caranya develop pakai Vue CLI gitu terus deploy aplikasinya ke static hosting apapun bisa versel netlify GitHub page Firebase hosting apapun boleh yang teman-teman deploy adalah versi CDN-nya aja yang ini nih index assets utils gitu ini yang teman-teman deploy caranya gimana caranya ya sesimpel with refill invinder ini select all terus compress terus upload si ini ke itu apa namanya netlify atau versel atau GitHub page gitu terus semua aplikasi yang disubmit akan di feature disini di feature disini nah ini udah banyak tadi kan sempat notice juga bahwa API-nya sebenarnya dari workshop pertama jadi sebenarnya udah ada teman-teman yang ngerjain juga tapi untuk kali ini select-nya tuh lebih apa ya lebih as fast gitu nah kayak gini nanti bakalan di feature disini itu bisa jadi suatu apa ya portfolio yang menarik buat teman-teman terus oh ya ini yang paling menarik akan ada reward untuk 5 orang pemenang yang implementasi semua best practice-nya secara benar 2 domain .dev dan 2 domain .dev untuk 2 orang dan dana balance untuk 3 orang gitu terus untuk challenge-nya teman-teman bisa scan QR ini atau teman-teman bisa challenge Vue.js kalian harus share detail nah gitu terus oke sebenarnya udah mau selesai sih jadi best practice itu untuk mencegah kita dari bug-bug kalau teman-teman lihat meme ini sebenarnya siapa sih yang bikin bug ternyata oh ternyata kita sendiri gitu sering banget bakalan suatu saat nanti bakalan ada pengalaman kayak gitu ketika kita ngoding terus eh ini codingannya jelek banget ini codingannya ngebug gitu terus pas lihat gitblame-nya gitu oh ternyata saya sendiri gitu ternyata saya dulu seburuk gitu gitu terus ketika teman-teman baru jump ke suatu company terus ngeliat ini codingannya kok kayak gini gitu bakalan susah banget terus apa namanya suatu saat nanti teman-teman juga bakalan mengalami ketika harus nge-sacrifice yang udah teman-teman bikin bagus segala macem eh ternyata deadline-nya berubah jadi berantakan kayak gini dan takeaway yang bisa saya sampaikan adalah yang paling penting ada dua konsep sama mindset itu berkaitan sama project structure best practice pattern sama style gate dan ini juga penting semua teknik yang ada di view baik teknik maupun best practice itu sebenarnya udah didokumentasikan secara perfect di dokumentasi resminya yang paling yang harus kita lakukan hanyalah kemauan untuk membaca dokumentasi tersebut jadi kalau teman-teman nanya apapun jawabannya itu sebenarnya udah ada di dokumentasi resminya kecuali kalau teman-teman bikin library gitu ya library untuk view itu mungkin butuh effort lebih banyak untuk nge-explore dokumentasi tersebut terus VJS sendiri ada VJS Indonesia Community teman-teman bisa akses itu VJS.id terus dokumentasi VJS berbahasa Indonesia terus ada GitHub Telegram Facebook dan Twitter juga dan VJS Indonesia butuh bantuan teman-teman masih banyak hal yang masih perlu kita lakukan masih perlu kita apa ya istilahnya itu improve lah untuk nge-expand lebih banyak lagi teman-teman memudahkan teman-teman untuk belajar VJS gitu menambah resource-resource berbahasa Indonesia dan saya juga sedikit promosi tanggal 28 November besok saya bakal nge-share tentang accessibility di DevS jadi kalau teman-teman ada waktu luang silahkan teman-teman join disana juga ada Mazen Mazen ini Channel Software Engineer Nijavan itu juga kayak pengurusnya React Indonesia terus Mas Riza Fahami pasti teman-teman familiar banget sama beliau beliau co-founder Haktiv Egg itu salah satu coding bootcamp yang terkenal di Indonesia dan beliau juga Google Developer Expert yang ini tadi selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu ya silahkan teman-teman scan alright dari moderator juga bisa scan bisa scan jangan sampai telat tadi katanya banyak yang oke 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 udah kayaknya saya cek juga udah selesai maksudnya udah di klien semua thank you so much teman-teman udah mendengarkan dari awal sampai akhir saya ingin menutup sesi kali ini dengan suatu quotes favorit saya you think happen from the inside hal-hal besar itu datang dari kita sendiri ini slide-nya teman-teman kalau pengen lihat aku share di chat bit.py VJS clean architecture gitu udah saya kembalikan ke panit ya moderator ya terima kasih mas Jethi buat penjelasannya tadi mengenai clean architecture dengan VJS kemudian untuk info lebih lanjut nanti bisa kalian lihat setelah acara ini selesai di WhatsApp group yang telah disediakan oleh pesanit ya atau mungkin yang belum join WhatsApp group bisa join melalui link yang telah disediakan di kolom chat nah selanjutnya ini waktunya kita foto bareng nih teman-teman saya tunggu semuanya untuk menyalakan webcam-nya ya saya tunggu satu menit udah dimulai gede sekarang buat kalian yang belum madi nih mungkin boleh tetap on cam kok kan di zoom kan udah banyak filternya kali ya bisa bikin wajah kita lebih personal lagi tentunya oke saya tunggu satu menit ya teman-teman buat on cam bisa bikin lebih glowing iya mungkin kalau mau ngobrol-ngobrol juga boleh sih teman-teman mau ngobrol apa gitu thank you thank you banget ya teman-teman udah mau hadir sampai dari jam berapa tadi jam 8 setengah 9 sampai sekarang teman-teman di kolom chat ini juga aku mengingatkan kembali bahwasanya ini kalau ada submisi yang tadi udah jelaskan sama mas Jeffrey dan tentunya rewatch-nya menarik loh domain domain.dev untuk 2 orang dan dana balance untuk 3 orang jadi oh ya waktu pengerjaannya 2 minggu ya teman-teman 2 minggu dari dari Senin besok dari Senin besok berarti nanti sampai sementara let me cek sampai tanggal 5 Desember 2021 mungkin ini udah pada on-camp layar buat antia yang tiga setelah selamat baik untuk slide pertama akan langsung saya screenshot 1 2 3 oke slide slide yang kedua 1 2 3 slide yang ketiga 1 2 3 slide yang keempat 1 2 3 dan slide yang terakhir 1 2 3 oke dari screenshotnya sudah selesai saya kembarikan ke mbak MCT ya terima kasih mas panitia foto dari sana kan udah nih sekarang waktunya away to go at feedback eh sebelumnya buat teman-teman dimohon untuk mengisi lembar feedback yang akan dibayarkan panitia lewat kolom chat ya silahkan diisi ya teman-teman sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak pada mas Jiri yang sudah mau bagi ilmu dengan kami dan terima kasih pada teman-teman yang telah hadir pada acara workshop kali ini semoga kita semua dilancarkan dalam segala urusan diberikan kesehatan selalu dan baik selalu ya teman-teman nah gak terasa banget nih kita udah sampai di penghujung acara karena tadi di awal kita mulai dengan doa angka baiknya kita putus juga dengan doa berdoa agama dan percayaan masing-masing berdoa dipercayakan berdoa tidak pernah dicukupkan saya selaku MC sekaligus moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata maupun perbuatan selama membawakan acara terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat para peserta yang sudah hadir semoga kita diperkenalkan lagi entah dimana atau mungkin yang mau lebih dikenal lebih lanjut lagi chat-chat chat-chat aja ya jadi bercanda pergi kembali naik sepeda sampai jumpa di workshop selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masyarakat sama-sama oke ini masih stream ya recording stop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati